Kita berjumpul di sini, berjumpul. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan peserta webinar hari ini. Selamat datang di acara webinar kelas bisnis online day itu. Pada webinar hari ini akan terbagi dalam dua sesi, sama seperti hari sebelumnya. Untuk sesi pagi hari ini ada beberapa pembicara yang akan mengisi webinar di sesi ini. Yaitu Pak Iston Duwija Utama, SEMAB. Lalu Bu Rosita Wijojo, SEMBA, PhD. Lalu ada Ibu Dr. Leni Susanti, SEMS. Lalu Bapak Dr. Andes Andres Cang, MBA. Untuk yang pertama ada Bapak Iston yang akan membawakan materi peluang bisnis dalam berwirausaha. Halo Pak Iston. Halo Indri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Baik kepada Bapak Iston. Suara saya sudah terdengar ya? Dengan jelas ya? Terdengar jelas. Baik kepada Bapak Iston, dipersilahkan. Oke, terima kasih Indri sudah membuka pada sesi pada hari ini ya. Kebetulan saya jadi laki number one di sini. Jadi mau mencoba untuk berbagi di sini ya, sharing-sharing sama teman-teman semua, kemudian sama rekan-rekan dosen juga. Nanti kita bolehlah sambil diskusi, sambil ngobrol-ngobrol dikit ya. Temanya pada hari ini kita bicaranya terkait dengan peluang bisnis dalam berwirausaha. Oh ya, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tadi sudah dikenalkan sama Indri, nama saya Istonggirja Utama. Untuk background pendidikan, saya sarjana dari Universitas 11 Maret Surakarta atau Solo. Terus kemudian lanjut studi di SBM ITB. Oke, lalu kemudian saat ini saya sedang menempuh doktoral di Universitas Pajajaran. Nah, untuk kemudian saya di BINUS, kebetulan saya jadi dosen tetap di sini, di prodi kewirausahaan. Makanya topiknya peluang bisnis dalam berwirausaha. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai entrepreneur juga. Karena di sini kita juga prodinya kewirausahaan ya. Jadi, sebisa mungkin memang ada hubungannya atau kaitannya juga dengan bisnis gitu ya. Oke, segitu dulu mungkin perkenalannya. Sambil di jalan, kita mulai topik kita yang pertama ini ya. Peluang bisnis dalam berwirausaha. Nah, ini pembukaan dulu nih. Kita kan ngomonginnya terkait dengan peluang bisnis. Nah, menurut teman-teman semua, dan juga mungkin sama Indri juga boleh kalau mau jawab gitu ya. Di chat gitu boleh dimasukin di chat. Peluang usaha apa yang kira-kira menjanjikan untuk tahun depan, 2022? Karena kita sudah di November, nanti lagi Desember, sudah mau akhir tahun gitu ya. Kira-kira apa ya peluang bisnis yang paling menjanjikan tahun 2022? Ada yang mau coba jawab? Silahkan, teman-teman semua. Bisnis online. Selain bisnis online, ada lagi? Bisnis makanan. Oke, akhirnya ada monggo. Kita sambil ngobrol-ngobrol di siringan gitu. Terus ada yang jawab, Pak, saya pernah bapak kasih ini, Pak. Jawabannya bisnis yang menjanjikan, bisnis yang dijalankan, Pak. Iya, maksudnya bisnisnya apa? Virtual lover. Apa itu virtual lover? Saya baru tahu. Aplikasi untuk ya itu ya kayaknya ya. Cari pasangan gitu ya kayaknya, virtual lover ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya yang tadi disampaikan sama teman-teman semua ya. Ada yang bilang makanan, ada yang bilang bisnis online. Tapi sebenarnya kita bukan hanya bicara terkait dengan mengetahui atau kita mengidentifikasi bisnis yang menjanjikan. Tapi jauh dari sana, jauh lebih dalam lagi, sebenarnya kita itu selain kita lihat peluang, juga kita bisa lihat disini kaitannya adalah terkait dengan data gitu. Seperti yang bisa teman-teman lihat disini gitu ya, ada datanya yang mana ya. Nah, ini data-data disini. Ini data-data adalah terkait dengan, kayak tadi dibilang ada yang bisnis online gitu ya. Nah, ini bisnis online kita lihat datanya, memang secara market atau secara keseluruhan, kita lihat bahwa pengguna internet di Indonesia atau penetrasi internet di Indonesia itu sudah sangat tinggi. Bisa dikatakan disitu datanya adalah 73,7 persen. Dan untuk yang menggunakannya secara sehari, itu sudah melampaui dari orang jam kerja normal. Sudah hampir 9 jam. Kalau orang kerja normal, katakanlah dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya, itu kan 8 jam kerja ya. Ini sudah hampir 9 jam gitu. Artinya kalau dia seharian di kantor, seharian kerja, bisa dikatakan seharian dia selalu terhubung dengan internet gitu. Mau itu dia dalam perjalanan menuju kantornya, mau itu dia nanti ketika bekerja, bahkan sampai pulang ke rumah, itu semuanya menggunakan internet. Nah, lalu mereka mengakses paling banyak dari mana? Nih, saya geser sedikit. Nah, dari mobile phone-nya. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat data ini, ini adalah suatu peluang gitu. Nah, peluang yang bagus itu bukan hanya kita sekedar, kayak tadi di sini di awal dikatakan, Pak, ada bisnis makanan, ada bisnis internet gitu. Tapi bisnis internet yang mana gitu? Kita harus tahu gitu. Dengan kita punya data seperti ini, makanya kita bisa lebih tahu dan bisa lebih memahami lagi, bahwa yang namanya peluang bisnis, itu di dunia internet atau di dunia maya itu sangat terpuka luas sekali. Nah, kalau kita breakdown lagi lebih dalam, kira-kira yang mana gitu? Nah, ini saya ambilkan contohnya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan e-commerce. Bisnis smart gadget yang murah meriah. Iya, ada lagi kan? Thank you. Bisnis murah meriah gadget. Nah, gadgetnya diluat lewat mana? Bisa diluat lewat e-commerce. Kenapa e-commerce? Karena transaksinya, seperti yang teman-teman lihat, itu ada 138 juta. Dengan value-nya sampai 30 miliar USD. Artinya ini sangat tinggi sekali gitu. Nah, ini adalah salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kalian semua, oleh tekan-tekan semua, teman-teman semua di sini yang hadir. Inilah salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan terkait dengan penggunaan e-commerce. Dan kalau tadi bicara makanan, tadi kan dia jawab makanan tuh. Makanan sekarang lewat mana? Sekarang ada perpindahan tren. Mungkin juga karena pandemi juga ya. Bisa dilihat bahwa mereka makanan yang bisa dikatakan cepat saji lah ya. Meskipun bukan hanya fast food, restoran saja, tapi juga makanan cepat saji. Itu mereka melalui apa saja memesannya. Ternyata paling banyak, seperti yang teman-teman lihat di atas ini, di atas ini, yang paling banyak dipesan adalah melewat aplikasi makanan. Artinya, kalau lewat aplikasi, ya nggak jauh-jauh dari yang namanya GoFood, nggak jauh-jauh dari yang namanya Gojek. Eh, GoFood Gojek ya. Dari namanya GrabFood, dan satu lagi ada pendatang baru yang kita tahu namanya Shopee Food. Kenapa Shopee Food ikut masuk? Karena dia lihat data di sini. Ini jadinya dari Nielsen. Nielsen itu adalah salah satu perusahaan konsultan di bidang konsumer, dan dia datanya bisa dikatakan itu valid. Dan dia datanya sudah sangat bagus sekali di sini. Makanya perlu kita perhatikan juga bahwa kalau kita ingin melakukan bisnis, misalkan bisnis online, terutama misalkan makanan di sini, maka yang harus saya dipertimbangkan adalah dengan menggunakan aplikasi pesan antar makanan sudah tersedia. Meskipun dibilangnya, Pak, di situ kan kena potongannya cukup besar ya, kalau nggak salah sekitar 20-30 persen. Nah, itulah justru adalah salah satu caranya kalau kita melihat ke sini, bagaimana kita menetapkan yang namanya strategi harga, atau pricing strategi bahasanya. Nah, bisa kita lihat bahwa pertumbuhannya sangat signifikan kalau yang santap makanan itu melalui aplikasi. Dibandingkan dengan dine-in, dibandingkan dengan take-away, maupun telat telepon, maupun lewat website langsung ke restorannya, pesan di aplikasi restorannya, tapi ternyata mereka lebih suka memesan aplikasinya melalui via GoFood, GrapeFood, dan sekarang ada satu lagi adalah ShopeeFood. Dan kalau e-commerce juga sama. Ada beberapa aspek yang bisa diperhatikan kalau melalui e-commerce, itu salah satunya adalah yang paling signifikan itu tampilan. Karena berdasarkan dari hasil kita studi, kalau kemudian coba iseng-iseng tanya ke saya serakun dosen, ke mahasiswa atau mahasiswa saya, begitu ditanya, kalian kalau pesan, kalau misalnya reviewnya sama, lalu kemudian harganya sama, aspek-aspek lainnya sama, yang paling diperhatikan apa? Yang paling diperhatikan adalah gambarnya, visualisasinya. Karena ini adalah sangat berperan dan sangat penting untuk diperhatikan kita selaku pelaku usaha, atau bisa saya bilang pebisnis di sini. Makanya di sinilah yang di nyamperan kita bisa untuk menjalankan suatu bisnis. Jadi ini adalah pembukaan terkait dengan peluang bisnis. Kalau kita lihat datanya, seperti ini. Ada yang namanya kita e-commerce, dan kita kalau bisnisnya makanan, ini ada yang namanya aplikasi makanan, seperti GoFood, GrabFood, dan juga Sofifood sekarang. Makanya, inilah tadi yang saya sampaikan, sebelum kita bicara terkait dengan peluang, ada pentingnya juga kita mengkombine antara peluang yang sudah ada tersebut, dengan data-data atau fakta yang ada di lapangan. Ini contohnya saya ambilkan data-data ini, ini kasusnya di Indonesia ya, bukan di luar negeri sana gitu. Ini kasusnya real case di Indonesia gitu. Makanya datanya data-data di Indonesia. Sehingga bisa teman-teman perhatikan bahwa transaksinya itu sudah cukup lumayan banget gitu ya, kalau e-commerce, dan juga kalau untuk si pesan makanan juga sama. Sudah semuanya beralih ke teknologi. Seperti yang disampaikan di awal ini gitu. Penetrasinya sudah sangat tinggi, 70 persen, jumlah pengguna internetnya sudah 200 juta orang, lalu kemudian mereka mengakses internet itu bisa dikatakan seharian penuh, karena sudah hampir 9 jam, data tahun 2021 di bulan Januari gitu, jadi sekarang mungkin juga ada peningkatan, walaupun ada penurunan, tapi rasanya nggak akan terlalu jauh gitu, penurunan atau penaikannya. Yang jelas ini kalau kita bicara sudah menyampai hampir 9 jam, artinya mereka setiap jamnya atau setiap detiknya itu selalu terhubung dengan gadget mereka. Di sini bisa kita lihat tuh, 96,4 persen menggunakan mobile device, artinya seperti ini gitu ya, gadgetnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan sedikit definisi peluang bisnis gitu ya, ini saya ambilkan dari bukunya entreprenership gitu ya, Beringer dan juga Erlen tahun 2016, yaitu adalah keadaan yang menguntungkan, yang menciptakan kebutuhan akan produk, kelayanan, atau bisnis baru, atau modifikasi. Artinya di sini kalau kita melihat peluang, artinya ada suatu kondisi, atau ada suatu keadaan yang bisa ditangkap oleh seseorang. Yaitu terkait dengan bagaimana dia menghadirkan suatu bisnis, suatu produk, suatu layanan, atau bisa berupa yang baru, atau berupa modifikasi. Jadi tidak ada masalah di sini. Mau itu modifikasi, atau suatu hal yang baru. Atau istilahnya, kalau dalam bahasa kerennya, itu adalah yang breakthrough, atau inovasi gitu ya. Jadi berbeda dibandingkan dengan yang lain-lainnya gitu. Dan kalau kita bicara terkait dengan inovasi, biasanya ini bisa merubah perilaku seseorang, atau merubah cara orang, apa namanya, kebiasaan orang itu berubah. Kayak misalnya, kalau ambil contoh yang namanya, paling simpelnya kayak e-commerce gitu ya. Itu kan merubah cara orang berbelanja. Atau misalnya terkait dengan, apa namanya, Gojek gitu, atau Grab gitu. Itu kan merubah cara orang memesan yang namanya transportasi. Kalau zaman dulu, orang mau pesan transportasi, ya baik phone dulu, lalu kemudian dijemput, datang. Atau, kita ke jalan raya terdekat, terus begitu ada taksi, atau ada angkot, atau ada bis, itu kita coba berhentiin. Kita coba berhentiin, terus akhirnya, kita diantar ke sesuai dengan tujuan kita. Meskipun nggak sesuai ya. Kita berhenti di mana, kita melanjutkan dengan transportasi lain, atau berjalan kaki biasanya. Nah, ini adalah peluang yang kemudian ditangkap oleh para pebisnis gitu ya, sehingga dilihat adanya suatu yang belum dilayani, atau ada problem yang belum diselesaikan di masyarakat. Nah, ini terkait dengan itu, peluang tersebut juga penting untuk kita lakukan yang namanya analisa. Dalam menganalisa, sebenarnya kita bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ya tentunya, kita bicara terkait dengan bariernya. bagaimana industri tersebut, kalau kita masuk ke sana, bariernya seperti apa sih? Pembatannya apa saja sih yang ada di dalamnya? Lalu kemudian kita bicara terkait dengan rivalitas antar industrinya. Bagaimana persaingan bisnisnya di sana? Lalu kemudian kita juga bicara terkait dengan suppliernya seperti apa? Bagaimana supplier ini bisa mempengaruhi bisnis kita atau tidak? Kayak misalnya, kalau kita bicaranya terkait dengan Tokopedia, apakah si para penjualnya ini, dalam hal ini suppliernya ini, mereka punya daya tawar tinggi enggak sih? Atau mereka ketergantungan dengan aplikasi Tokopedia? Kalau memang si Tokopedia punya power lebih tinggi, dalam arti yang di sini dia, apa namanya? Semua orang membutuhkan dia, baik dalam hal suppliernya maupun pembelinya, artinya daya tawar si Tokopedia, daya tawar si beli-beli, atau Shopee, dia lebih tinggi, artinya kuat sekali daya tawarnya. Sehingga dia bisa menekan yang namanya suppliernya, bisa menekan dalam hal ini buyer-nya. Kalau mau enggak pakai, enggak salah, silakan saja gunakan platform lain, atau yang lain-lainnya juga silakan. Dan yang enggak kalah pentingnya adalah terkait dengan produk substitusi. Misalnya kalau kita bicara produk substitusi, kalau enggak ada pensil, kita bisa gunakan pulpen. Kalau enggak ada pulpen, bisa pakai speedo. Itu penggantinya. Seberapa banyak barang pengganti tersebut di market? Dengan kalau semakin banyaknya barang tersedia di pasar, sangat banyak, berarti ada peluang kita untuk bisa mereplace si existing produknya. Dan semakin terdaya tarik industri ini semakin tinggi, kalau kita lihat industri ini semakin tinggi, maka bisa dikatakan sebenarnya peluang-peluangnya juga bisa dikatakan agak semakin banyak. Karena persaingannya cukup tinggi, industri-nya menarik, sehingga banyak orang yang mau melakukan bisnis di usaha tersebut. Contoh, kalau kita ambil kayak industri kuliner. Kebetulan saya juga usahanya di industri kuliner, selain dosen. Industri kuliner itu sangat dinamis, dan bisa dikatakan menawarkan peluang yang sangat besar juga. Kenapa? Karena selalu ada hal-hal yang baru yang bisa diambil, selalu ada hal-hal baru yang bisa untuk dimodifikasi di dalamnya. Kayak tadi penelitian di belakang, bahwa yang namanya peluang itu bisa dari industri yang, bisnis yang baru atau bisnis yang dimodifikasi. Nah, kuliner salah satunya ini salah satu yang mudah untuk dimodifikasi. Makanya kalau kita bicara strength of barrier-nya, atau peluang kita untuk masuk ke industri tersebut, itu sangat mudah, bisa dikatakan. Sehingga orang yang pemain baru bisa dapat dengan mudah masuk, meramaikan si industri kuliner itu sendiri. Kalau bicara persaingan ya nggak usah dibilang lah ya, pasti banyak persaingan gitu ya namanya industri kuliner. Apalagi katanya di kota Bandung, kalau kita bicara terkait dengan industri kuliner, itu sangat melimpah gitu ya, sangat banyak sekali tersedia yang namanya industri kuliner di kota Bandung itu sendiri gitu ya. Mulai dari yang paling terkenal ya, yang kalau berdasarkan data gitu ya, saya kebetulan belum punya datanya, tapi saya perhatikan di sini, di platform-platform yang ini tadi, mana ya, nah ini tadi, di platform aplikasi ini tadi di atas ini, di platform aplikasi, saya perhatikan kalau kita mau mencari sesuatu makanan gitu, yang muncul paling atas, yang pertama adalah ayam keprek, dan yang kedua adalah seblak. Jadi itu bisa dikatakan banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penjualnya gitu. Makanya di situ yang tertingginya adalah ayam keprek dan juga seblak gitu. Ya Alhamdulillahnya makanan Sundanya masih ada gitu lah ya, apa namanya, seblak gitu, masih ada. Sekarang seblak dimodifikasinya macam-macam gitu, bahkan saya tadi pagi, nggak sengaja lihat di sosial media gitu, ternyata ada yang jual seblak harganya sampai ratusan ribu. Percaya nggak teman-teman semua? Jualan seblak harganya ratusan ribu, kalau nggak salah ya 110 ribu harga tepatnya. Porsinya memang porsi jumbo, isiannya juga bisa dibilang sudah dalam tanda petik menyalahi kodrat seblak gitu ya, menyalahi pakemnya. Karena kalau kita bicara seblak, biasanya identik dengan kerupuk-kerupuk yang masih mentah terus direbus gitu kan biasanya. Ini sudah menyalahi kodratnya gitu, sudah kerupuknya cuma sedikit, adanya malah baso-basoan yang, apa namanya, yang kayak dibilang dimodifikasi, yang isinya keju, isinya apa gitu. Jadi isinya sudah dimodifikasinya lumayan banyak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kerupuk mentah yang direbus, tapi sudah isinya bervariasi gitu. Ada yang ditambahin bakso, tambahin daging, tambahin mie, tambahin apa gitu, dan macam-macam. Ini terkait dengan analisis di industrinya. Jadi kita harus tahu, kalau kita mau masuk ke industri kuliner gitu, katakanlah kita harus tahu, tingkat persaingan di industri kuliner itu sekarang seperti apa sih? Industri kuliner yang mau kita masuk itu seperti apa sih? Kayak misalnya kalau saya di bidang snack box gitu ya. Snack box itu sebenarnya peratmaizor saingannya kayak apa sih si snack box itu? Apakah sudah cukup tinggi? Apakah masih bisa kita ada masuk peluangnya? Atau sama sekali kita ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain, kita tinggal ngikutin follow the trend aja gitu. Artinya ngikutin pasarnya lagi kemana, kita ikutin. Tapi ternyata enggak ternyata. Ternyata masih ada peluang-peluang yang bisa kita masukin di dalam industri snack box itu tadi, dan ini menjadi salah satu keunggulan juga gitu bisa dibilang. Kayak misalnya ternyata sekarang yang namanya snack box itu bisa juga dimodifikasi menjadi hantaran. Atau bahasa kerennya ada hampers gitu, bahasa kerennya. Jadi disinilah adalah salah satu cara kita sebelah yang menyalih kodret ya Pak Izan. Iya Bu, karena kalau sebelah kan kita bicaranya kan terkaitnya biasanya kan kerupuk-kerupukan gitu ya, kerupuk, apa namanya, ada yang makaroni, kerupuk, ini sudah menyalahi kodret gitu bisa dibilang. Udah ada baksonya, ada bakso keju gitu, terus kemudian ditambahin, bahkan disitu dimodifikasi sama sausnya, bukan saus, biasanya kan ada, apa tuh, kalau saya lupa, ada, apa tuh, kencur ya, biasanya kan ada kencurnya, ini enggak. Jadi kencurnya dimodifikasi dengan yang namanya saus spaghetti, spaghetti bolognese gitu. Jadi makanya bilang sudah menyalahi kodret gitu. Ada juga yang sebelah kimchi itu. Kan makanya sekarang sudah dimodifikasi. Artinya apa? Artinya yang namanya, kalau kita masuk kayak takkanlah di bisnis sebelah tadi gitu, kita harus punya yang namanya kayak kekhasan, atau keunikan tersendiri bisa juga. Atau kalau enggak ada kekhasannya, ya kita coba cari peluang pasarnya yang baru, konsumen yang baru seperti apa sih mereka maunya. Kayak tadi misalnya kimchi, itu mungkin diperoleh idenya, bisa dikatakan peluangnya dia lihat bahwa sekarang di Indonesia, yang namanya tren industri Korea, baik itu musiknya, makanannya, maupun pakaiannya, itu banyak banget ditiru gitu, banyak banget diambil. Makanya dicoba diterapkan juga, diaplikasikan yang namanya makanan Korea tersebut, keseblak gitu kan, makanya dikampur sama namanya kimchi gitu akhirnya. Mungkin jadi kimbab keseblak gitu, atau apa gitu nanti namanya. Jadi seperti itu juga. Nah, makanya kita harus tahu gitu, industri kita tuh seperti apa. Semakin kita bisa paham industri tempat kita melakukan usaha, maka kita bisa semakin tahu peluang-peluang usaha apa yang ada di dalamnya gitu. Kayak tadi kalau saya, snack box, enggak hanya sekedar sekarang snack box dikotakin, tapi juga bisa jadi hantaran, bisa juga menjadi kayak tower cake, tapi isinya jajaran pasar gitu ya, dan juga bisa lain-lainnya gitu. Makanya ini menjadi suatu hal yang bisa untuk coba kita eksplor nantinya gitu. Nah, lalu lanjut-selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengidentifikasi peluang? Ya tadi misalnya kayak tren yang tadi saya sampaikan. Yang tadi juga coba disampaikan adalah sebelah kimchi. Itu kan karena ada tren. Trennya apa? Trennya saat ini adalah kita tahu budaya Korea itu, mulai dari filmnya, musiknya, makanannya, masuk ke Indonesia. Dan semuanya bisa menerima. Kebetulan apalagi di Bandung. Konon katanya di Bandung itu penyuka makanan pedas gitu. Makanya yang namanya bisnis bakso itu di Bandung enggak ada matinya. Kenapa? Karena kalau kita bilang bakso, kalau saya perhatikan orang yang makan bakso, kuahnya itu bukan bening, tapi sudah berubah menjadi coklat, atau berubah menjadi merah. Artinya apa? Artinya suka pedas orang-orang di Bandung. Makanya di sini kita bilang kayak observasi tren gitu. Observasi itu apa ya? Kita melakukan pengamatan gitu. Kita lihat di pasarnya seperti apa. Yang lagi nge-trend apa sih? Yang lagi kekinian itu apa sih? Ini yang bisa kita coba melihat dan juga kita lakukan yang namanya observasi lebih lanjut. Dan juga kalau kita bicara terkait tren, baru langsung kita coba dalam telepati pagarin. Kenapa? Karena kalau yang namanya tren ini mungkin bisa jadi cuma sesaat. Kita harus bisa lihat ini kira-kira trennya ini berapa lama. Contohnya, kayak seandainya kalau dulu ada yang namanya Ais Kepal Milo. Saya sih sudah menduga gitu. Ais Kepal Milo ini kayaknya enggak bakal lama gitu. Oh ternyata benar, enggak lama. Cuma sebulan, dua bulan, udah selesai. Trennya habis gitu. Enggak ada lagi. Makanya kalau yang bisnis berdasarkan tren, coba dilihat lagi kira-kira si bisnis ini nanti kalau trennya sudah habis, bisa kita kembangin lagi enggak ya kira-kira gitu. Bisa kita modifikasi lagi enggak ya si produk-produk kitanya gitu. Kayak misalnya kalau saya lihat dulu ada yang namanya boba. Yang namanya minuman boba itu saya kira trennya juga enggak bakalan lama gitu. Tapi ternyata saya salah. Kenapa salah? Karena ya ternyata si boba ini bisa dimodifikasi. Artinya karena dia rasanya manis dan cenderung enggak terlalu manis ya. Biasanya enggak terlalu manis-manis banget. Sehingga dia bisa dikombain dengan minuman apapun. Mulai dari itu jus, mulai dari itu tea, mulai dari itu susu, mulai dari apa lagi ya. Mungkin enggak tahu ya, saya juga penasaran sampai akhirnya saya coba pernah sampaikan di kelas saya gitu ya. Boba ini bisa enggak ya kita terapkan ke martabak gitu. Dan ternyata enggak lama dari situ, ternyata muncul pizza boba. Nah itu karta Rafa bilang. Benar ya teman-teman ya. Ada yang namanya pizza boba gitu. Bahkan itu yang saya bilang kalau, bahkan ada yang saya coba diskusi di kelas gitu, kebetulan ada student saya yang dia lama di luar negeri gitu, dia bilang, Pak kalau itu pizza boba ditawarkan di negara sana, Pak, itu bisa dimaki-maki orangnya, Pak. Karena ya tadi kayak menyalahi kodratnya gitu. Yang namanya pizza itu ya savory gitu ya, atau asin gitu biasanya. Ya ada dagingnya, ada kejunya, terus kemudian ada sausnya gitu ya, dimarinasi, terus dipanggang. Bukan modelnya yang manis, terus kemudian ada boba-nya lagi gitu. Jadi sudah menyalahi faktum. Tapi kalau kita lihat, di pasar Indonesia itu sendiri bahwa yang namanya boba ini justru disenangi gitu. Bahkan banyak sekali pemain-pemain baru juga mereka menawarkan modifikasi dari si boba-nya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar boba, juga ditambahkan sama yang namanya oat. Atau apa itu ya? Oat itu apa ya bahasa Indonesia ya? Gandum ya, oat ya. Jadi dicampur kayak oat gitu. Jadi ada gandumnya, ada boba-nya, terus kemudian ada si kayak jusnya seperti itu. Dan rasanya ketika dikombain, ya masuk-masuk aja, karena oat-nya sendiri bukan sekedar plain atau tawar, tapi sudah dikasih kayak semacam, kayak gula sedikit lah gitu. Jadi agak sedikit manis. Dan dikombain sama si jusnya, jadinya enak banget gitu rasanya. Dan ini bisa dikelang kayak semacam, apa ya, modifikasi dari si boba-nya itu sendiri. Bahkan yang menariknya, saking booming-nya boba, akhirnya perusahaan yang membuat boba, dia listing di bursa saham. Dia masuk ke bursa saham dengan kode sahamnya boba, B-O-B-A. Itu menarik sekali jadi akresi boba ini sendiri. Pak ada yang komen, ada pisang campur paprika Pak. Oh iya ada ya. Pisang dicampur paprika. Pisa pisang dicampur paprika. Iya, karena pisang ini kan tergantung jenis pisangnya ya. Kadang pisang itu ada yang teksturnya agak sedikit asem, sama ada yang manis gitu, sama mungkin ada beberapa jenis pisang gitu, yang bisa kita olah untuk makanan gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri, ada yang saya pernah coba di salah satu restoran di Jakarta, dia itu kayak modelnya kayak daging dibakar atau sate gitu lah, bisa dibilang, tapi makanannya bukan pakai nasi, tapi pakai pisang. Pisangnya pisang digoreng gitu, terus udah, tapi bukan kasih tepung ya, bukan kayak pisang goreng kayak di sini. Jadi dikasih tepung, langsung digoreng gitu, terus disajikannya dengan si dagingnya. Dan masuk-masuk aja gitu. Jadi ada sedikit sensasinya, ada manisnya, ada sedikit asemnya, karena pisangnya pisang, mungkin pisang tertentu, saya lupa jenis pisangnya apa. Dimakan seperti itu. Jadi sebagai pengganti karbohidrat. Itu kalau kita bicara keren ya. Tadi kita bicara kerennya ada boba. Terus kita bicara keren kedua, kalau yang namanya identifikasi peluang, bisa juga kita menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jadi kita lihat ada masalah apa sih di saat ini gitu. Pak, saya makan pisang goreng pengganti nasi, jadi pakai lau, pakai sambal. Iya, karena di timur itu biasanya, kalau kita bicara di daerah timur gitu, budayanya, itu biasanya kan mereka bukan pakai nasi ya biasanya ya. Nah, jadi bisa diganti yang lain-lainnya. Biasanya pakai ada roti, biasanya kalau di sana, terus kemudian ada juga, kalau tadi pisang juga bisa juga sih, kalau kita bicara pisang. Kalau saya juga pernah, karena yang namanya alpukat, itu kan rasanya plain ya gitu ya. Alpukat itu kan cenderung, nggak terlalu manis gitu. Saya ganti, jadi si nasinya saya ganti alpukat gitu. Bahkan di rumah bilang, ini apaan sih menu kok alpukat dicampur sayur, dicampur lauk katanya. Ganti nasi, tapi kenyang-kenyang aja, dan enak-kenyang aja sih seluruh menurut saya gitu ya. Karena kan yang makan saya ya, bukan orang lain. Oke, lanjut lagi di sini ya. Kita yang kedua, menyelesaikan masalah. Kayak tadi misalnya masyarakat itu, ada yang namanya kebutuhan, kalau zaman dulu yang namanya transportasi itu kan, orang itu harus kayak tadi ya, jalan dulu atau pesan dulu by phone, dan juga mereka terkendala dengan yang namanya biaya yang cukup mahal gitu ya, bisa dikatakan. Nah, makanya melihat adanya peluang tersebut, terutama di jam-jam sibuk di kota-kota besar, makanya dititakan yang namanya Gojek. Bahkan kalau teman-teman, rekan-rekan semua tahu, awal muasalnya Gojek itu sebenarnya bukan berdasarkan aplikasi. Tapi dia berdasarkan kayak model maicih dulu, kan lewatnya lewat paper ya. Itu juga sama. Itu mereka menggunakan kayak semacam sosial media, terus kemudian by phone. Jadi pesan, nanti dijemput di titik sini gitu, terus kompor teleponnya dikasihkan apa segala macam. Itu muasalnya seperti itu. Tapi dilihat bahwa yang namanya ini kurang efektif lah bisa dikatakan. Belum menyelesaikan seluruh yang namanya permasalahan di masyarakatnya itu sendiri. Dari situ coba digali kembali, coba ditanya kembali, mereka tuh maunya apa. Ya maunya kalau saya pesan transportasi, ya saya tinggal duduk manis, dijemput, lalu saya naik transportasinya, dan diantarkan sampai ke tempat tujuan saya, saya mau kemana gitu. Dan kalau memungkinkan, harganya juga yang bersaing gitu. Artinya juga dalam hal yang relatif murah lah, bisa dikatakan. Makanya terciptalah yang namanya si Gojek itu sendiri. Atau kayak Tokopedia itu juga sama. Itu dia solve problem juga. Dalam hal ini, kalau kita kan dulu kalau mau beli-beli, kalau mau belanja gitu, katakanlah, kan kita harus datang ke tokonya ya, usah dibilang gitu. Kita harus datang ke tokonya, kita coba tanya-tanya ke sana, sambil kita lihat barangnya, fisiknya seperti apa gitu. Nah, makanya kita datang ke sana. Nah, kemudian ditawarkanlah sama yang namanya, ada dulu Bukalapak, sekarang terus kemudian Tokopedia, beli-beli, Shopee, dan lain sebagainya. Sekarang banyak banget namanya e-commerce gitu ya. Terus juga di sini dilihat, bahwa bukan hanya dalam hal pembelinya, tapi juga dalam hal penjualnya. Penjual juga mengalami hal yang sama. Ini biaya sewa saya mahal, terus udah gitu konsumen juga belum datang tiap hari, lalu kemudian pasar saya ya cuma segini-segini aja gitu. Katakanlah kalau di Bandung, ya saya pasarnya cuma di Bandung saja. Saya nggak bisa menjangkau pasar yang lainnya gitu. Gimana caranya saya bisa menjangkau pasar lainnya, karena produk saya, basically nggak masalah mau dikirim keluar kota, dan tahan lama gitu. Makanya di sini bisa kita lihat, bahwa ada permasalahan dari sisi buyernya, atau pembelinya, dan juga ada permasalahan dari sisi penjualnya, atau sellernya itu tadi. Jadi di sinilah akhirnya bisa kita lihat, bahwa ada yang namanya gap gitu, di pasarnya. Dan juga ada di sini yang terakhir, mirip-mirip dengan yang di atas, menemukan adanya gap di pasar gitu. Ada yang namanya, apa ya istilahnya ya, gap itu bahasa Indonesia-nya apa sih? Pemisah gitu kali ya. Bisa dikatakan ada jarak gitu ya. Kayak sekarang lagi PPKM gitu, harus ada jarak gitu, jaga jarak. Sama juga kalau kita bicara yang namanya bisnis gitu. Jadi ada jarak gitu di pasarnya. Ada yang namanya kebutuhan dari penjual dan pembeli, ini tidak terfasilitasi dengan baik. Contohnya kayak tadi di e-commerce gitu. Akhirnya mereka terfasilitasi dengan baik dengan adanya si e-commerce tersebut. Akhirnya penjual dan pembeli bisa ketemu di dalam platform si e-commerce tadi. Jadi adanya, akhirnya jarak tersebut menjadi bisa lebih dihilangkan. Atau bisa juga kalau kita bicara terkait dengan gap, kayak misalnya kita mau belajar gitu ya. Kayak zaman pandemi, kalau kita mau melakukan pembelajaran, kan dulu harus tatap muka ya. Harus ketemu face-to-face secara langsung gitu. Kita harus ketemu tatap muka directly gitu. Jadi ada studentnya di depan, lalu kemudian saya yang mengajarkan gitu. Kita harus ketemu secara langsung. Tapi ternyata sekarang itu semua tidak bisa, tidak harus dilakukan gitu. Tapi bisa juga dilakukan secara online. Seperti yang sekarang kita lakukan juga gitu. Pembelajarannya kita lakukan melalui media Zoom itu tadi. Jadi disinilah kita bisa lihat bahwa yang namanya peluang itu bisa didapatkan dari tiga hal ini. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait dengan trend ke depannya. Apakah kalau kita ciptakan produk ini, atau kita ciptakan solusi ini, ini bisa bertahan berapa lama? Kalau misalnya bisa bertahannya, katakanlah 5 atau 4 tahun, selanjutnya kita bisa bikin apa? Sama halnya kalau kita bicara terkait dengan Facebook. Mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman semua, rekan-rekan sudah pada tahu bahwa yang namanya Facebook ini, sekarang dia punya perusahaan induk atau perusahaan holdingnya. Jadi di atas dari Facebook dan lain-lainnya, itu mereka punya satu lagi perusahaan induk, yaitu Meta. Metaverse. Kenapa dia buat yang namanya Meta? Karena dia lihat bahwa ke depan, orang itu semakin bisa dikatakan ingin bertemunya tinggi. Tapi ingin bertemunya tinggi, nggak harus melalui chat, tapi nggak mau melalui dengan yang namanya phone atau melalui video call. Mereka nggak mau. Mereka benar-benar ingin ketemu fisik, tapi di dunia lain. Di dunia lain. Di dunia internet, di dunia maya. Makanya diciptakanlah yang namanya Meta. Jadi karena tersebutnya Meta Universe. Jadi dengan masuk ke dunia Meta itu tadi, melalui platform internet, kita bisa ketemu langsung. Dan kita bisa merasakan interaksi secara langsung di sana. Tapi tentunya kita menggunakan ada yang namanya peralatan khusus. Peralatan khususnya itu semacam kacamata atau glasses-nya itu tadi. Jadi dengan kita menggunakan glasses-nya itu tadi, kita masuk ke dunia meta. Dan kita bisa berinteraksi dengan siapapun yang ada di dunia meta tersebut. Kita bisa jalan, kita bisa ngobrol, kita bisa sambil makan-makan, suasaranya kita atur sedemikian rupa, ruangannya mau kayak gimana, dan nggak hanya di situ, kita juga bisa bertransformasi ingin menjadi apa diri kita. Nggak harus menjadi spesifik seperti saat ini, seperti sekarang gitu. Tapi kita bisa mungkin menjadi beruang, misalkan. Atau mau jadi superhero tertentu gitu. Atau mau jadi robot sekalipun, juga bisa gitu. Makanya di situ sangat, apa ya, tereksplorasi dengan sangat baik sekali gitu. Tentunya masalah yang paling utamanya, kalau kita bicara terkait dengan teknologi, isu pertamanya atau concern-nya, biasanya adalah terkait dengan keamanan. Itu selalu menjadi, apa ya, permasalahan utamanya, atau isu paling utamanya di teknologi itu, satu keamanan. Data saya aman nggak gitu di sana? Jangan-jangan nanti data saya disalahgunakan, atau apa dan lain sebagainya gitu. Makanya inilah yang bisa kita lihat, bahwa pentingnya kita memperhatikan, yang namanya mungkin juga concern dari si pengguna. Makanya di sini, setelah kita mengidentifikasi, dan kita tahu pasarnya seperti apa, maka yang selanjutnya kita lakukan, yang namanya validasi. Ini sangat penting ya, buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, kita setelah tahu peluangnya gimana, trendnya seperti apa, industrinya kayak gimana, dan yang terakhir, kita harus melakukan yang namanya validasi. Ada beberapa teknik validasi, yang bisa kita gunakan, ada yang namanya mind mapping, ada yang namanya design thinking, dalam hal ini kita ada yang namanya empathy map, dan yang ada yang namanya brainstorm. Pak, itunya seperti apa sih Pak? gampang sebenarnya, itu ada tuh, saya tulis di bawah tuh, ada yang namanya miro.com. Miro.com itu apa? Nanti teman-teman bisa buka di sana, di situ sudah ada template-nya, sudah ada contohnya, tinggal dibuka, tinggal dilakukan, diisi, karena sekarang sudah disediakan. Ada perusahaan yang menyediakan, yang namanya miro.com ini tadi. Ada mind mapping, ada empathy maps, dan ada brainstorming. Bisa digunakan. Tinggal melalui platformnya, ya harus online lah ya, nggak mungkin offline gitu. Jadi ketika misalkan, Pak, teman saya, partner saya, untuk diskusi jauh Pak, nggak pas salah, tinggal pakai miro.com, tinggal dibagikan link-nya, lalu kemudian kalian tinggal bekerja bareng di sana. Dan bahkan bisa sambil, kayak misalkan sambil lewat, gini ya, ngobrol diskusi lewat misalnya Zoom, misalnya Google Meet, misalkan, apalagi ya, dengan menggunakan Microsoft, juga ada, dia punya tulisnya juga, itu yang coba kita lakukan sambil diskusi, kita sambil lihat di miro-nya. Saya pun juga sudah pernah melakukannya, kebetulan coba iseng-iseng diskusi sama teman dosen gitu ya, kita ada tugas bareng, ya sudah, karena satu di Jakarta, satu di Bandung, kita dengan platform Zoom, kita share screen seperti sini, lalu kita buka miro-nya, lalu kita coba kerja bareng di miro sambil diskusi. Dan Alhamdulillah, sehari selesai, sehari dua hari selesai, optiknya gitu, kita coba diskusinya. Nah, ini akhirnya kita coba melakukan yang namanya, diskusinya, validasinya, terkait dengan peluang tersebut gitu. Oke, itu dia, oh ya, ini terkait dengan biodata saya, nomor telepon saya, nah, kelihatan ya, nah, saya menunggu dulu, itu nomor telepon saya, atau saya tulis di chat kali ya, supaya kalian ini jelas, saya tuliskan di chat saja, ini email saya, istan.utama.ac.id, atau nomor kontak saya, ya, itu, silahkan bisa untuk ke WA, atau mungkin line juga ada, silahkan mau prefer-nya seperti apa, gitu. Mungkin dari saya seperti itu, silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan, atau saya kembalikan dulu ke MC kali ya, Indri, silahkan Indri, terima kasih. Baik, terima kasih Faistan atas materi yang disampaikannya, mungkin dari peserta webinar, ada pertanyaan, boleh langsung raise-an aja, atau boleh dari kolom chat. ya, silahkan. saya kalau mengarahkan ke mereka gitu ya Pak, misalkan lagi tren minuman boba, kamu jangan bisnis minuman boba-nya, tapi langsung bikin yang inovasi boba gitu, bisa kayak gitu mungkin ya Pak ya, nanti mengarahkannya. ya, baik, terima kasih pertanyaannya. terima kasih pertanyaannya. misal kita sekarang lagi kekinian yang namanya gastronomi gitu ya, jadi boba-nya, cara penyajiannya sangat berbeda. gitu, kalau biasanya boba disajikan dalam bentuk cup seperti ini gitu, eh, nggak kelihatan ya, ya, katakanlah cup gelas gitu ya, kayak gini, kita coba disajikannya berbeda, kita coba disajikan di piring gitu, misalkan gitu, kan namanya gastronomi kan beda penyajian, beda cara mengolah, ya kan kalau kita bicara gastronomi gitu. cara penyajiannya berbeda, terus kemudian kita coba settingnya, kalau yang namanya dine-in, dulu ada salah satu restoran di Jakarta yang saya tahu, restoran gastronomi gitu, dia hanya membatasi pengunjungnya sehari cuma bisa 10, dan itu antriannya panjang teman-teman semua gitu, jadi sebelum pandemi itu, tapi saya nggak tahu ya bisnis sekarang masih jalan atau nggak, sebelum pandemi itu, orang mau antri berhari-hari hanya untuk mendapatkan yang namanya, si experience-nya memakan, cara mereka menyajikannya itu tadi, nah sama halnya kalau kita bicara kayak tadi Boba, ya sebisa mungkin ya kita modifikasi, misalkan tadi sekarang sudah ada yang namanya dikasih OTSI ya, mungkin kalian bisa modifikasi apa lagi gitu, misalnya kayak tadi mungkin ke martabak, ke pizza yang sudah gitu ya, bukan bisa sudah martabak belum gitu, jadi kalau kalian mau ke martabak boleh silahkan gitu, mumpung belum ada, nanti kalau sudah ada lumayan gitu, tapi satu hal lagi yang perlu diperhatikan, kayak tadi saya kembali dulu ke sini, kita juga harus paham terkait dengan, sorry, ini, industri kita sekarang ada di mana sih, seberapa besar persaingannya, kalau kita hanya menawarkan hanya sekedar beda, tanpa ada yang namanya, kalau dulu sering dibilang sama yang namanya value, gitu ya, mungkin teman-teman mahasiswa yang CP sudah paham banget gitu ya, bolak-bolak dari awal masuk, sampai nanti semester terakhir, ditanyanya value, value, value gitu, sampai bosen deh itu dibilang value, tetap kita harus berikan yang namanya value, atau apa sih yang menjadi daya tarik bisnis kita gitu, selain daripada tadi kita modifikasi si boba-nya gitu tadi, makanya di sini perlu kita tetapkan juga bahwa boba-nya juga bukan hanya sekedar gimmick, bukan hanya sekedar dimodifikasi, tapi tetap kita tekankan apa sih yang menjadi daya tarik dari produk kamu, selain daripada yang tadi boba-nya tadi di aplikasikan kemana, gitu dimodifikasi. Jadi mungkin seperti itu Bu Mira terkait dengan jawabannya. Terima kasih Pak. Sama-sama, thank you. Saya kembalikan ke MC lagi. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta lainnya. Boleh langsung raise-in aja atau dari kom chat? Saya boleh, Pak Easton. Boleh, silakan. Iya, Pak Easton, izin off camera ya, karena lagi ini juga lagi bertugas. Pak Easton, saya mau tanya nih terkait tadi analisis industri. Nah, ada satu poin yang istilahnya mau kita coba analisis juga terkait dengan apa namanya, growth begitu ya dari industri tersebut. Nah, memang berkaitannya biasanya dengan penjualan dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara perusahaannya bukan perusahaan terbuka, Pak, itu bagaimana ya Pak Easton tips-nya untuk mencari tahu seperti itu? Pak, kita kembali tahu, itu sebenarnya profitnya kira-kira di berapa sih? Tapi terkait dengan industri begitu Pak Easton, itu gimana ya Pak? Terima kasih. Ya, thank you. Jadi kalau terkait dengan growth industrinya seperti apa, atau growth dari bisnisnya kayak gimana, sebenarnya kita bisa melakukan sama yang namanya benchmark. Benchmark ini ya kayak tadi misalnya, kalau di industrinya paling simpelnya gini, kita kalau yang baru-baru ini ada yang namanya Cimori, teman-teman semua tahu Cimori ya, nggak mungkin, apalagi anak-anak mahasiswa gitu, nggak mungkin nggak tahu Cimori gitu. Kan produknya soalnya segmennya segmen mahasiswa gitu ya, Cimori. Cimori itu dia mau listing di bursa saham, tapi kita nggak tahu nih nilainya dia tuh berapa sih, bisnisnya dia tuh berkembangnya kayak gimana sih, cara kita menilainya seperti apa. Cara kita menilainya ya, kita lihat mereka penawaran-penawarannya di harga berapa, modalnya dia berapa, lalu kemudian laporan keuangannya seperti apa, dan kita coba compare ke yang sudah lebih dulu hadir. Yang lebih dulu hadir, katakanlah kebetulan sudah ada yang namanya ultrajaya. Kita coba banding-bandingkan industri-nya dia sama ultrajaya. Seberapa besar dia market share-nya, seberapa besar kalau istilah di bursa saham, biasanya ada banyak market cap. Kapitalisasi pasarnya seberapa besar. Dia seberapa besar sih menguasai pasar di sana gitu. Kita tahu bahwa ultrajaya juga salah satu pemimpin pasar, atau market leader gitu ya, di dalam industri yang namanya, apa ya istilahnya ya, air susu lah ya bisa dibilang, dairy industry gitu bisa dikatakan. Dia adalah salah satu market leader di situ, atau pemimpinnya di pasar tersebut. Setelah kita coba lihat banding-bandingkan, kita bisa tahu gitu, akhirnya si Cimori ini apakah bisa dikatakan layak untuk kita invest, atau kita bisa katakan kalau kita mau masuk tersebut, ruang kita masih ada apa tidak gitu ya, di pasar tersebut, kita bisa coba lihat dari industri sejenisnya sebenarnya. Kayak tadi misalnya, kalau kita bicaranya terkait dengan boba gitu, sebenarnya market boba ini seberapa besar sih gitu. Kenapa mau kita coba masuk lagi gitu, sementara pesaing-pesaing lain sebenarnya, kayak kita lihat di sini ada rivalitasnya, atau persaingan di antar pelaku usahanya ini sudah seberapa besar sih, kalau memang sudah banyak, dan banyak pemainnya di sana, kita bisa menawarkan apa, daya tarik apa yang bisa kita coba tawarkan di sana gitu. Karena kalau kita lihat entry barriernya, atau kalau mau masuk ke industri boba-nya sekarang mudah, supplier boba sekarang kalau cari di warung-warung, katakanlah di warung lah ya, meskipun nggak sih di warung sih, di toko-toko bahan kue itu sekarang tersedia banget gitu, yang namanya boba-boba instan tinggal kita rebus, sudah jadi, itu tuh banyak banget sekarang. Mau merknya apa itu sekarang sudah tersedia cukup banyak, artinya orang mau masuk ke industri boba sekarang dapat dengan mudahnya gitu, orang bisa dapat dengan mudahnya masuk. Belum lagi dengan yang pemain-pemain yang sudah ada lebih dulu, katakanlah kayak chat time, lalu kemudian, apalagi ya saya cuma ingatnya chat time sih, lalu kemudian ada boba time, lalu kemudian ada apa lagi gitu. Itu sudah sangat banyak sekali pemainnya, makanya kita coba sekali lagi kita lihat trendnya ini apakah masih panjang, terus kemudian kalau kita mau masuk, kira-kira apa yang menjadi daya tarik produk kita, apa yang bisa kita tawarkan di sini, selaku pemain pendatang baru, untuk menarik orang itu seperti apa gitu. Makanya di sini bisa kali lagi kalau dari saya sendiri, ya bisa diperhatikan dari si benchmark dari industri lainnya, atau kompetitor sejenis tuh sekarang perkembangannya kayak gimana sih. Sebenarnya data-data kalau dari berita-berita cukup banyak sih sebenarnya gitu. Makanya kalau kita lihat, kalau misalnya data di perusahaan terbukanya nggak ada, biasanya di berita-berita bisnis itu suka muncul. Kayak misalnya kalau kita kan sekarang yang namanya ekspedisi, katakanlah kayak JNE, JNT, terus apalagi ya PT POS, itu kan sebenarnya nggak ada datanya. Seberapa sih pengiriman dia seharinya, data perusahaan terbukanya kan nggak ada, karena sampai sebar sih belum ada ya perusahaan terbuka, yang di bidang logistik mereka main ke sana gitu. Nah, kita bisa lihat dari beritanya. Kalau kita lihat misalkan yang namanya Sopi, kita sambunginnya ke e-commerce gitu, meskipun nggak semuanya. Tapi saya yakin karena tadi lihat perkembangan di belakang sini, ada datanya bahwa orang melakukan transaksi e-commerce-nya sekarang sangat tinggi, transaksinya sampai 30 bilion USD dalam setahun, itu transaksinya luar biasa tingginya gitu. Dan salah satu yang paling berperan di e-commerce adalah logistiknya. Makanya kita bisa benchmark ke industri related-nya. E-commerce-nya seperti apa? Oh, e-commerce-nya 30 bilion. Dan 30 bilion katakanlah kalau kita lihat di berita, salah satu pemain e-commerce yang terbesar di Indonesia adalah Sopi. Sopi itu dalam sehari dia bisa mengirimkan barang, atau paketnya dia itu sehari 2 juta paket. Sehari. Kalau kita mau bikin perusahaan seperti Sopi, paling nggak kita benchmarknya ke sana, kalau kita bikin perusahaan yang namanya logistik, kita bisa ngambil berapa dari yang 2 jutanya punya Sopi. Katakanlah kalau Sopi sekarang dikuasai sama yang namanya GNT. GNT itu katakanlah sudah segitu mungkin, sekitar hampir mungkin 1, berapa jutanya gitu. Nah, kita bisa ngambil berapa dari si Sopi, dari si GNT tadi? Karena Sopi salah satu yang terbesar gitu. Dan pengirimannya terbesarnya diambil sama si GNT. Makanya di sini kita lihat salah satu pemain logistiknya, dia peluangnya kayak gimana. Dan berita-beritanya juga cukup banyak sih kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang listing. Katakanlah antar aja gitu. Antar aja juga salah satu perusahaan terafiliasi dengan Asa Rencar. Itu terafiliasi ke sana, datanya dia buka. Asa itu sehari sekarang sudah 800-700 ribu paket. Dibandingkan dengan GNT yang 2 juta, yang dia terafiliasi dengan Sopi, itu 2 juta dia pilih sendiri gitu. Dan ke depannya dia masih terus tumbuh berkembang. Makanya kalau kita lihat performance-nya dari perusahaan Asa, sekarang harganya juga sudah diangkat 3.500-an harga sahamnya, per lembarannya. Kayak gitu, Mbak Oci, Bu Oci. Berkaitan dengan penjelasannya. Ada tanggapan lagi mungkin? Bu Oci, sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Eh, buku senurus kalau nanya. Gunanya atau mau ngapain, Bu? Mau ikut meramaikan, Bu? Mau nggak, Bu? Apa sih yang harus disiapkan bagi orang pemula? Apa sih yang harus disiapkan? Khususnya kan memakai secara digital saat ini. Untuk seorang pemula, Pak Ismail. Ya, baik. Terima kasih. Untuk seorang pemula, ini tadi sebenarnya tahapannya sudah saya coba jelaskan. Jadi kita lihat terkait dengan... Oh, sudah dari Bu Oci. Terima kasih. Sama-sama. Tahapannya, jadi kita bisa lihat dulu industri-nya seperti apa. Tadi sudah saya bahas cukup panjang gitu ya. Industri-nya, persaingannya seperti apa. Kita selaku pemain baru. Kita kalau mau masuk ke sana cukup mudah apa tidak. Lalu daya tari kita seperti apa ke supplier kita, ke pembeli kita. Lalu produk sejenisnya apakah sudah ada atau belum, itu juga bisa kita perhatikan. Nah, lalu ini kita sudah identifikasi mau trend based on trend, based on market-nya. Saya tahu seperti apa. Dan yang nggak kalah penting ya setelah kita melakukan itu semua dan kita sudah yakin, misalnya tadi kita masuk ke kuliner, katakanlah kalau kayak saya di snack box, setelah saya sudah yakin, ya coba kita lakukan validasi. Kita coba identifikasi, kita coba validasi kembali. Kira-kira kalau kita tawarkan produk ini ke pasar, pasar masih mau nerima nggak ya? Salah satu metode yang banyak digunakan itu yang nomor dua, yaitu design thinking. Mulai dari fase empathy-nya, mulai dari fase ideation-nya, lalu kemudian fase prototyping-nya, sampai coba kita evaluasi kembali tahapan-tahapannya, itu coba kita bisa lakukan dari situ. Jadi, kalau dari saya sendiri, kita lihat industri-nya seperti apa, menarik apa nggak industri tersebut, lalu setelah itu coba kita lihat peluangnya di sana kayak gimana, kita bisa menawarkan apa yang bisa coba kita over ke pasarnya, kita coba tawarkan ke market kita, dan setelah itu kita lakukan validasi. Nah, lakukan validasi, kalau kita bicara terkait dengan siapa yang menjadi orang yang ditanya, ini ya kita balik lagi ke target market kita, atau yang mau mengkonsumsi produk kita, nanti siapa sih harapannya. Karena saya yakin, saya percaya bahwa setiap produk itu bukan didesain untuk semua kalangan. Nggak ada satupun produk, kalau kita bicara katakanlah kayak air mineral gitu, katakanlah, itu dia juga punya spesifik orang konsumen, nggak semua orang gitu. Pasti ada spesifik konsumen. Dulu konsumennya, kalau kita bicara air mineral, dulu adalah orang yang ingin berpergian jauh. Mereka ingin berpergian ke suatu tempat, ke suatu daerah. Makanya dia butuh yang namanya air minum dalam kemasan gitu, atau air mineral. Tapi setelah dilihat, ternyata nggak hanya sekedar di orang yang berpergian, tapi juga orang yang di rumah sekarang pengennya air minum dalam kemasan. Kenapa? Karena dia merasa nggak aman kalau mereka mengkonsumsi air yang mereka masak sendiri gitu. Karena kualitas airnya mungkin seperti apa, lalu kemudian belum lagi kalau baru dimasak, masih panas gitu ya, malas, ribet gitu. Apalagi orang-orang zaman sekarang nggak mau ribet, maunya yang simple-simple. Maka sekarang trennya, atau kita lihat pasarnya, orang jadi semakin banyak yang main ke air minum dalam kemasan, atau air mineral gitu. Jadi kita coba validasi kembali, dan kita coba tanyakan ke yang mau mengkonsumsinya siapa. Kalau kita sudah dapat yang mau konsumsinya siapa, kita bisa lakukan tes lagi gitu. Kita coba ke pasar yang sebenarnya gitu. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Makanya di fase yang namanya empathy ini sangat penting. Fase empathy ini kita lakukan validasinya, jadi benar-benar ke siapa yang akan mengkonsumsi produk kita. Kalau kita, ya sebenarnya kan gampang, Pak, sebenarnya siapa aja yang mau kita tanya, mau kita kasih produk kita, ya sama-sama aja kan, Pak. Iya, betul. Tapi apakah itu menjadi real user kalian? Apakah itu akan menjadi pembeli kalian yang utama gitu? Sebenarnya kan tidak. Jadi makanya kita coba lakukan validasinya disitu harus benar. Kalau validasinya sudah benar, insya Allah bisnis kita juga bisa berjalan dengan baik. Dan disitu akhirnya portfolio kita semakin bertumbuh, orang jadi semakin tahu produk kita, dan namanya kalau kita bicara brand image gitu ya, atau image dari produk kita juga akhirnya semakin terbentuk, dan orang semakin trust sama brand kita atau merk kita. Seperti itu, Bu Husnul, kalau terkait dengan kita semaku pemula. Iya, baik Pak Istan, terima kasih. Sama-sama. Oh iya, sedikit mau nambahkan, kalau terkait dengan pemula, saya pun juga ketika masuk ke bisnis tech box, juga saya sama sih. Kita coba ngevalidasi juga gitu ke pasarnya. Kita, cara masuknya, kalau saya dulu cara masuknya adalah, kita marginnya ambil yang sangat tipis sekali gitu. Kenapa? Karena kita baru mengenalkan, baru memulai gitu. Tapi sekali lagi ya, disclaimer ya ini ya, belum tentu cara yang saya terapkan, bisa diterapkan juga di teman-teman semua. Mungkin teman-teman punya cara lain juga, tapi kalaupun mau meniru yang saya juga boleh, silahkan. Karena yang namanya bisnis, basically ya trial and error. Coba-coba gitu, bahasa gampangnya. Coba lagi, coba lagi, dan coba lagi gitu. Jadi kita nemu polanya kita yang pas seperti apa gitu. Tapi juga kita coba-coba, juga nggak asal langsung main hajar ya. Tapi tetap kita lakukan yang namanya, kita lakukan identifikasi, kita lihat industri-nya, kita lihat peluangnya, lalu kita coba validasi peluang tersebut. Tetap nggak harus coba-cobanya yang benar-benar coba-coba ngasal. Tetap ada yang namanya, eh tanya istilahnya, terukur lah kita bisa dikatakan. Kayak gitu. Oke, sip. Baik, terima kasih Pak Istan. Sama-sama. Thank you, Bukusno. Sama-sama. Silahkan Indri, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Istan. Untuk pembicaraan selanjutnya, akan diisi oleh Bu Rosita, yang akan membawakan materi bagaimana memilih strategi pemasaran yang tepat untuk UMKM. Halo, Bu Rosita. Halo, Indri. Halo, Bu. Baik, Bu. Boleh langsung dimulai saja materinya. Sebentar, saya stop share dulu ya. Oh ya, baik Pak. Nah, oke. Silahkan. Oke, ini saya sudah share dulu atau sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Pak. Masa, saya bikin screen dulu. Oke, ini terkait dengan kategorinya. Sebetulnya ini tentang kategorinya marketing ya. Jadi, ini sebenarnya masih diambung dengan apa yang dibahas oleh RKI. Tidak nanti mungkin akan menjawab juga beberapa pertanyaan dari BINI. Tidak nanti mungkin akan menjawab juga beberapa pertanyaan dari BINI. Tidak nanti, Tidak nanti juga lebih berkesiannya ada di sini, Bu. Maaf, maaf, suaranya kurang keras. Kurang terdengar ya. Mungkin boleh diapolom amiknya. Nah, ini sudah kedengeran. Ini sudah ada di tengah. Masih kecil. Mungkin kalau yang lain bagaimana denger nih? Bisa ya kayak ada feedback dari Bu Rosita ya. Apa karena double device, Bu, joinnya? Enggak sih, cuma satu ya. Oh, cuma satu? Iya. Nah, ini sudah better. Nah, ini sudah better, Bu. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Oke, jadi ini saya ini di-adjust mungkin pakai hashtag-nya agak sedikit. Oke, coba saya input yang takut ini. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rosita Ijoyo. Saya pesan baru, sebetulnya di BINI. Jadi mungkin agak sedikit dan agak sedikit adaptasi dengan situasi. Katar belakang pendudukan saya, saya S1 di Universitas Katolik Parahyangan. Tapi saya pernah exchange ke depan. Lalu S2 saya di Pransi. S3 saya di Hungari. Jadi saya baru pulang. Dan ini, maaf kalau bahasa Indonesia saya agak sedikit kaku. Karena terbiasa di luar negeri dan kerja di luar negeri juga. Saya juga sempat mengajak di luar. Jadi ya terbiasa dengan bahasa lain sih. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya usahakan supaya materi ini bisa disampaikan dengan baik. Oke, untuk materinya sendiri. Saya masuk ke sini. Ini maaf, PowerPoint-nya juga pakai bahasa Inggris. Tentang Marketing Strategi for S&A. Jadi, strategi marketing untuk UMKM. UMKM. Nah, strategi marketing ini sebetulnya masih ngambung dengan pembahasan Kak Izan tadi. Tadi sempat Kak Izan membahas ada target market. Nah, itu target market tadi. Nah, ini roadmap-nya. Ini hanya sekilas saja. Tadi Kak Izan sudah menyebut tentang target market. Nah, ini sebetulnya akan saya bahas tiba. Kita di pembahasan ini. Itu target market-nya kita mau memilih seperti apa sih. Tadi Kak Izan juga sudah menyebuti bahwa Tidak semua produk itu bisa menekar semua tipe konsumen. Jadi, itu ada spesifik market-nya sendiri. Ada spesifik konsumen-nya sendiri untuk produk tertentu. Nah, ini adalah roadmap untuk ini. Jadi, kalau saya mengajarkan ke konsumen-nya sendiri. Jadi, biasanya saya minta mereka pertama kali bikin market research. Lalu, dari market research itu mereka mendapatkan yang namanya customer profile. Nah, dari customer profile ini mereka masukkan ada yang namanya FTC. Maksudnya itu, segmenting, targeting, positioning. Lalu, setelah ketemu target market-nya, baru kita masuk ke yang biasa ada di maka kuliah marketing. Marketing ini, sifat P atau CC-P. Itu, product, price, place, promotion. Lalu, dari situ kita membuat yang namanya marketing strategi. Nah, saya tidak mau membahas tentang marketing blablabla. Saya langsung saja kita ke target market-nya. Karena kalau ini itu agak sedikit lama nanti. Saya langsung ke target market-nya saja. Nah, bagaimana menemukan target market? Kalau saya tanya kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada yang sudah muka usaha. Tahu enggak sih sebenarnya target market kalian itu apa? Sudah kenal belum dengan target market ini? Contohnya nih, mereka punya income berapa? Berapa banyak yang mereka hasilkan? Penghasilan mereka berapa? Berapa persen hasil lagi? Berapa persen perempuan? Biasanya sih, jadi pengalaman jawaban mereka itu kita enggak tahu itu ya. Berapa ini? Pokoknya ada customer, ya customer saja. Nah, tapi juga ada yang bilang Oh, tapi saya enggak mau begitu. Target market saya adalah semua. I want to get everybody. Everybody is my target market. Ya, enggak bisa juga seperti itu ya. Everybody is my target market. Itu kalau misalnya ini namanya yang isilah marketing ini menyebutkan blanket marketing. Blanket marketing itu bagiannya mahal. Jadi, kita enggak bisa menggunakan blanket marketing dalam hal ini kan. Kita sebutnya ke UMHM kan. Tidak bisa kita pakai blanket marketing unless usahanya itu adalah McDonald's, Amazon, Nike, Starbucks. Maka bisa pakai blanket marketing itu. Kenapa? Karena mereka punya market socialization itu sendiri. Maka punya uang untuk smartphone itu. Nah, untuk melakukan blanket marketing itu high cost. Dan bagi UMHM, memang banyak marketing ini tidak efektif ya. Karena selalu kita mengeluarkan biaya lebih banyak, jadi blanket marketing juga misalnya gini. Kalau kita mau menarik, menembak nih. Kita mau menembak, kita mau asal menembak saja. Pokoknya asal kena target. Ya, kalau untuk UMHM, kita lebih perlu dan lebih spesifik. Kita langsung harus tahu targetnya itu seperti apa. Jadi, kunciknya di sini, semakin kecil bisnisnya, semakin perlu yang namanya directive. Harus tahu. Itu directive. Jadi, target-marketnya langsung diketahui. Kita enggak bisa, dan kita enggak punya waku atau uang atau capital untuk masukkan yang namanya dan check marketing. Jadi, kita harus jadi spesifik. Tersama untuk UMHM. Tadi, Python sudah menyuruh juga. Harus ada konsumen yang spesifik. Enggak bisa kita bilang, kita mau semua. Ya, kalau misalnya parbub atau mediana, mungkin bisa. Tapi, karena kita di sini berbicara tersebut UMHM, jadi enggak bisa. Kita harus menghemat uang, menghemat energi juga. Sehingga kita memperlukan target market yang lebih spesifik. Harus fokus. Oke, lalu dari sini, pertanyaan apa yang bisa ditanyakan bisa menggunakan si spesifik target market tadi. Nah, ini bisa juga dilakukan sebetulnya dengan yang namanya online questionnaire. Jadi, kalau misalnya mau murah nih, kayak yang ingin tahu pendapatnya atau misalnya sebagai semula tadi, mungkin tadi gunung, tapi sudah bertanya juga. Bisa menggunakan online questionnaire. kayak Google Forms, bisa. Ini juga. Tidak perlu biaya juga kita disukankan ke mungkin 100 orang, mungkin 150 orang. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi, kita bisa membuat menurut tadi customer profile-nya seperti apa. Nah, sebuah pertanyaan yang bisa ditanyakan dalam online online questionnaire. Yang pertama adalah siapa? Siapa? Siapa customer ideal Bapak dan Ibu sekalian? Siapa yang dia customer tercet customer-nya? Biasanya, biar orang yang memang selalu diri, selalu diri menggunakan senti, orang yang selalu bayar tepat waktu, mereka tidak pernah menunggak-menunggak, kalau orang yang memang tidak bikin kepala pelaku PM susing, jadi orang-orang yang benar-benar enaklah persetak semua ide-ideanya kita melakukan seperti ini. Nah, biasanya itu sedikit hari itu tidak ada sih. Ada yang persetak semua seperti itu. Terutama, kalau misalnya ada yang sudah menjalankan business, ini ada yang sangat loyal terhadap brand tersebut atau sangat loyal terhadap product yang diterapkan, itu ada. Kan ada kan tipe-tipe orang yang apa yang sedang seras. Nah, yang orang-orang seperti inilah yang mungkin kita bisa arahkan juga, bisa menjadi customer base kita, seperti customer kita seperti apa. Nah, kepunyakan kedua itu kita bisa menanyakan juga, customer base itu adalah siapa yang menjadi current customer pada saat ini, siapa yang menjadi customer bapak dan ibu saya saat ini. Itu bisa saja, itu bisa kelihatan kan, oh, orang-orang yang seperti inilah seperti inilah kita kelihatan juga. Lalu yang berikutnya adalah berapa umur dari produk customer-nya. Nah, kaitan dengan umur ini juga sangat penting sebetulnya, karena beda umur akan beda kebutuhan. Jadi, kalau misalnya, kalau katakan ada yang bilang produk saya adalah fashion, terus range range umurnya adalah 15-35 tahun, itu selalu luar sebetulnya, range umurnya, karena kebutuhan orang yang umur 15 tahun dengan kebutuhan orang yang umur 35 tahun itu akan jauh berbeda. Jadi, ini harus diberikan lagi. Kadang-kadang kita malah mempertensi range umurnya, misalnya seksurnya untuk remaja yang antara umur 15-18 jadi, kita tidak bisa ke pasar mahasiswa, karena itu dibah-bibah lagi. Kalau mau bikin dua susu, harus dipecah. Jadi, remaja besarnya umur 15-18 lalu mungkin mahasiswa 18-22 mungkin master itu baru kita bisa melakukan targeting yang lebih spesifik. Lalu, kita juga yang berikutnya itu adalah gender blackdown. Berapa persen gender blackdown-nya. Jadi, berapa persen laki, berapa persen perempuan. Ini kenapa kita harus menggunakan, harus membagi menjadi gender blackdown-nya. Karena nanti berkaitan dengan marketing itu. Berkaitan dengan marketing kita kegiatin. Mau kemana? Kalau misalnya kita tahu bahwa customer kita adalah 70% yang laki dan 30% perempuan. Jadi, promosi kita akan lebih cukup kepada kesempatan 70% ini yang laki tadi. Seperti itu. Jadi, kita juga harus tahu berapa persentase dari gender berjualnya ini. Berapa persen laki dan berapa persen perempuan. Lalu, kita juga lihat income penghasilan. Berapa banyak yang dasar banyak income mereka. Ini akan berkaitan dengan profesi dan edusasi sindika. Itu juga. Nanti akan berhubungan dengan ini sebetulnya packaging. Kalau orang yang low income biasanya dia tidak akan beli packaging yang besar. Dia akan beli yang yang kecil-kecil. Yang kecil. Biasanya karena dia tidak punya income yang cukup untuk beli yang ber. lalu penyian di situ juga kalau kita tidak tahu semua pekerjaan kemarin yang tadi kita juga bisa melihat apakah mereka singgah atau mereka nikah itu juga bisa melihat seperti itu. Nah, singgah dan nikah pun ada sesuanya lagi nanti. Menikah juga akan melihat berapa anak yang mereka punya. Karena yang punya yang menikah yang punya anak satu. Mereka yang menikah punya anak empat. Itu akan berbeda kebetuliannya. Jadi, bisa dilihat yang tersebut seperti apa ya, kalau di negeri saya biasa lihat setak pola ada yang saya melipat itu yang satu enam liter atau yang dua liter itu langsung dibanggirin jadi di dialnya itu langsung enam enam botol itu dua liter itu gak usah melipat kalau anaknya enam empat misal tapi sama RMS itu makain dia beli anaknya banyak kalau misalnya ada perayaan contohnya hari ilang tahun atau misalnya ada perayaan natal misalnya di sana itu tapi beli juga akan beristek yang banyak contohnya seperti itu ini akan berhubungan dengan pensipas terbak tadi juga bisa juga melihat hobi yang apa ini juga bisa jelaskan hobinya apa karena ada juga nantikan yang misalnya salah satu rompok dari mahasiswa yang saya ajar ada yang pecinta feksa itu ini hobi ya target customer mereka juga itu kalau mereka suka kecinta feksa berarti akan mengarah ke customer feksa yang juga sama-sama pecinta feksa dan pecinta feksa baris keras mungkin jadi itu akan menjadi customer yang loyal untuk bidang usaha mereka lalu lifestyle juga akan mengaruh juga untuk lifestyle contohnya gini sekarang kan lagi trend yang namanya ikanan vegan vegetarian dan sebagainya nah itu ada pengalaman saya di luar negi juga saya juga di sana di sana usaha yang terima order catering di sana nah itu kacau-kacau sebenarnya dari lifestyle mereka aja kita juga sudah bisa lihat keinginan ini kan beda-beda orang-orang dari India India yang mengalihkan berat dengan India nah mereka itu adalah vegetarian yang sangat teras vegetarian maka kalau itu dengan makanan benar-benar sangat itu apa indian nya itu apa apakah ada ada daging sedikit tidak akan pakai minyak yang berkas ada daging itu tidak akan maau jadi itu ini agak sedikit resep kata-kata menang lifestyle mereka itu dengan religion mereka juga nah dan saya baru tahu setelah riset pasar bahwa orang di India itu yang mayoritas terhadangan ini itu semakin tinggi cestanya semakin dia vegetarian nah itu jadi orang 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 ini yang telah keluar itu yang tersebut tinggi adanya orang 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 yang sedikit mengan kelas yang ada sedikit bekas daging itu tidak akan mau makan jadi harus benar kita siapkan makamannya itu yang dicuci dulu baru jadi kita lanci di cuci lagi hingga bersih hingga unik karena mereka juga agak resek di luar negeri kalau kita membuka suatu usaha makan itu akan makan inggris jins itu apa sehingga di tempatan atau di blog itu saya tulis inggris jins apa ini dan kalau di luar negeri mereka tidak bisa pakai yang namanya MSD kalau ada MSD mereka buat pasti mereka tidak ada namanya editif atau zat semua apa kalau kita kan seneng ya mikir ya kalau enggak ada mikir enggak seneng ya bahkan indomie juga di luar negeri itu ada produk indomie juga buatan Jerman atau produksi di Jerman atau di Serbia itu raksan mikirnya enggak enggak asyik kalau kaya itu kalau orang orang karena maka bisa yang tidak ada MFD itu kan sudah lihat an dari lifestyle dari hobi dari language dari activity itu akan bentuk customer kita ngasih di atas nah contohnya seperti itu ini nah bagaimana cara memulai di market research awal tapi bisa juga kita selain kita bisa lihat dari existing customer dari customer yang sudah kita ingat kalau tidak ada yang jalan usaha kan bisa tahu kan customer yang apa aja bisa dong kalau yang tanya-tanya juga misalnya online saya aja ke customer yang ada yang ada saya ingatkan itu perkembangannya ini saya memang seperti apa sih kalau ada perkembangan product karyasi product memang seperti apa itu bisa sangat karyasi customer nah tapi kalau yang kemula itu bagaimana caranya untuk memulai untuk menjari target yang pertama adalah market riset selain pertanyaan yang berdasarkan demograsi memang agak kepo tapi kita tahu bisa juga melihat yang ini poin-poin ini adalah lihat trend trend kita harus lihat peluang juga dan trend nah bagaimana caranya yang pertama mungkin kita bisa baca observasi yang banyak bisa bisa update bisa tentang trend kalau misalnya tadi trend tentang global kita bisa lihat publikasi atau berita atau apapun yang sudah update tentang si global tadi kalau misalnya kalau tadi misalnya trendnya itu keblak bisa hilang itu bisa juga kita lihat trendnya keblak sekarang seperti apa variasi apa yang tidak ada di pasar itu bisa kita lihat dari dan kita harus selain membaca juga mungkin terkasi kelakangan itu juga bisa menjadi salah satu poin untuk kita melihat trend jadi awalnya kita bisa lihat dari sini yang kedua mungkin kita juga bisa melihat top 10 aparatisi ini juga bisa menunjukkan kita juga menjadi indikator dari posisif dan value dari kita kenal dari konsumer konsumen tadi jadi top 10 TV show bisa mengikuti juga ya top 10 TV show di Indonesia tapi tampak nya sih sinetron tapi mungkin dari sinetron itu bisa terlihat seperti apa trend yang sedang ada nah dari situ juga bisa lihat juga dari rita-rita TV kan juga ada kan ada semua top 10 TV show itu juga berupa sinetron kan ada juga yang dikabrita mungkin di TV mungkin atau beda mungkin nah itu juga bisa menjadi salah satu cara melihat trend dari suatu produk pada suatu jasa oke yang berikutnya bisa juga melihat top 10 movie film apa yang lagi nge-trend sekarang apa nah ini akan influence yang diperlengarusi ke consumer di Indonesia contohnya gini kalau top 10 movie dan gak harus movie yang ada di cinema juga bisa movie yang ada di TV movie yang Netflix contohnya kan yang lagi nge-trend kemana-mana ini kan tweet game nah tweet game itu juga bisa kita bisa inginkan langsung itu gara-gara si tweet game itu kan langsung si dalgona itu si termen si apa tuh gulali itu itu kan masih jadi hit di mana-mana bahkan itu sampai seluruh dunia trend gulali di sisi dalgona itu itu juga salah satu ini salah satu yang mempengaruhi consumer game tapi kita juga harus lihat trend-nya ini sementara atas sepatan kalau untuk dalgona itu mungkin ada di jangka panjangnya tapi yang lagi booming pada saat tweet game itu lagi berlangsung nah selalui season 2 tweet game itu saya gak tahu apakah masih dalgona ini masih hit apa enggak kita belum tahu tapi kita juga bisa lihat dengan sisi trend-nya lalu kalau di kalau di Jepang waktu itu ini anime anime diamond player itu kan box office kan di gimana-mana saya rasa itu box office nah itu juga di Jepang sendiri itu gara-gara film itu dia bikin kue atau apa ya baterinya atau kastilnya dia bikin kue yang temanya diamond player itu misalnya gak tahu saya sih penggemar anime yang saya kalau ribu ya tapi saya suka gitu tapi bukan ribu ya itu jadi kue-kue yang ada di Jepang itu dibikin sesuai kotor-kotor yang ada di film dimensional tadi jadi bajunya si Tanjiro misalnya katak-katak nah itu kue-nya dibikin seperti itu lalu untuk katanya dibikin makna swing atau bunga-bunga seperti itu itu juga pengaruh dari kataan movie tapi sekali lagi apakah ini trend yang jangka pendek atau yang jangka panjang kita juga harus terima perkembangannya lalu tadi kelas movie kelas TV show kita melihat customer-nya sendiri jadi dari existing customer yang tidak ada kalau tidak kalian bisa ngobrol-ngobrol dengan 150 customer per tahun untuk melihat mereka beli apa saja selama ini dan kenapa mereka beli itu itu juga besar atau misalnya kalau lebih spesifik tanyakan selama ini misalnya customer yang yang sudah punya usaha saya tanya juga customer-nya apa saja yang sudah beli sekali bisa tanyakan juga misalnya produk seris itu apa kenapa penat dan juga kami kita tanyakan juga kenapa customer mau membeli produk itu apa yang menjadi ini sehingga dia ada nomor yang namanya risiko face risiko orang risiko face itu itu juga saya tanyakan kalau misalnya bagi pemula orang random misalnya produk kata yang sebenarnya trend sekarang lalu kenapa mereka beli itu dan produk kata yang menjadi favorit itu bisa masuk ke dalam pertanyaan tadi pada saat kita menget online survey saya sendiri juga ngikut itu masukkan seperti itu karena awalnya jadi ya ngajal-ngajal aja kan ngajal random tapi kalau enggak ada informasi yang saya dapatkan dari kita sedikit dan kita mendapatkan apa yang ingin mereka butuhkan mereka inginkan dan masalah apa tapi pahitkan juga sedang ingin masalah apa gap apa yang ada sehingga kita bisa menyediakan produk untuk menuju gap tersebut nah lalu berikutnya bisa juga dengan bicara dengan teman-teman mungkin bisa dengan teman-teman yang smart atau yang seder mungkin atau misalnya kalau mahasiswa mungkin setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang super-sinter itu kadang-kadang bisa kasih subscribe juga tapi bukan berarti harus yang pinter ya kadang-kadang yang biasa-biasa pun itu bisa bisa juga tidak atau silah karena kita tidak pernah tahu ide itu dari mana di contohnya lalu juga kalau misalnya bagi mereka yang sudah punya anak atau adik-adik yang cukup kini nah bisa juga lihat dari trend itu karena kalau kita semakin bertambah umur misalnya bagi makhluknya sekarang trend trend kalian dengan adik-adik kalian itu biasanya akan berbeda coba kita ikutin mereka trend seperti apa yang mereka ikutin sekarang atau bagi yang sudah berkeluarga sudah selesai anak nanti juga kita lihat anak-anak itu apa sih mau trend sekarang trend misalnya V-pop nah itu juga jadi point untuk memulai mencari sepatik maksudnya nah bagi trend V-pop ini kamu mau bikin apa yang dihubungan dengan V-pop bisa aja fashion bisa makanan yang bertema korea tadi kan saya juga tadi bilang ada sebelah yang akan muncul kombinasi seperti itulah yang mungkin kita bisa tanyakan juga yang kita bisa lakukan juga pada saat kita memulai untuk mencari di target market ini nah lalu berikutnya nah bagaimana cara kita mengatakan jawaban itu dibagi dua sebetulnya ada yang primary resource ada yang secondary resource nah biasanya kalau primary resource itu yang tadi kita bisa masukkan survey dengan menyebarkan personal tidak penuh mahal sebetulnya karena dengan menggunakan online survey sekarang dengan google.com itu sebenarnya kita bisa mendapatkan jawaban tanpa biaya nah lalu yang kedua itu biasanya kita adakan yang namanya focus group discussion FGB nah untuk FGB ini juga kena-kena berguna misalnya kita misalnya gini saya buka di Facebook itu lalu saya bikin focus group di antara dosen 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 itu bisa juga saya lakukan seperti itu focus group itu kita diskusi apa sih nilainya plan sekarang apa sih apa yang dibutuhkan apa sih bagaimana kita bisa menyebab tersebut ini bisa dilakukan dengan focus group lalu juga bisa dengan social media conversation dan monitoring biasanya kalau orang yang suka aktif di social media kan dia bisa lihat kalau ada notifikasi dari instagram sahabat product baru ini 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 kita lihat sekarang ini ya lalu yang berikutnya kita juga bisa maksudkan fast market fast takar ini tadi yang tadi kata Pak Icon untuk validasi di peluang dan peran tadi kita fast market nah fast market itu bisa maksud kita bisa tes statusnya kita juga bisa melihat ini bisa melihat peluangnya juga seperti apa bisa juga dengan benchmarking tadi dengan super fast market tadi lalu kalau dimu saya masih aktif itu jadi percengaja mengajar di tempat lain itu biasanya bisa adakan dengan kunjungan perusahaan jadi tadi Pak Icon sudah bilang kalau misalnya simari itu kita bisa perlukan dengan dan semakin dengan foto ultrajaya nah kalau misalnya karena pandemi ya jadi kita tidak bisa kunjungan perusahaan ya tapi kalau dulu itu kita masih ditambahkan kunjungan perusahaan jadi kita bisa lihat produk ini seperti apa memang bukan RKM tapi kita bisa menjadikan perusahaan besar padi sebagai benchmark jadi kalau ini saya pernah juga kunjungan perusahaan ke Ustajaya bahwa saya waktu itu lalu pernah juga ke daerah awasan industri di Cukabunyi itu bisa di Cukabunyi salah ada wakus kalau misalnya bapak ibu tahu wakus itu di pabriknya lalu waktu itu ada itu juga mungkin sekarang udah gak ada tapi dulu yang namanya Induskrimegi Induskrimegi juga di Akijini Salah lalu dulu ada pabrik elektronik yang namanya Ainua itu juga daerah Kepabunyi nah waktu itu saya bawa maksuswa itu berkinjung ke sejajah pabrik itu emang Nata itu sebetulnya pabriknya di Jepang tapi waktu itu Nata menijinkan kita untuk lihat pabriknya seperti apa produsinya harga berapa Nata jiwa ini juga proses produsinya bahkan kita juga melihat lalu kita juga ada kesempatan tanya jawab dengan periksaan lalu kita juga yang menariknya adalah kita dapat sampel itu saya bawa maksuswa 4.000 4.000 itu dikasih aku buat supply for fastgoose itu lalu kita juga dapat ekstrim saya pecinta ekstrim jadi saya pakai nomor 1 itu dapet ekstrim nya lalu input yang IUA itu produk elektronik kita memang tidak dikasih apa tapi kita memang dikasih katalog dikatalog untuk produk elektronik nya tapi saya sekali pabriknya sekarang tidak ada yang kita cinta mungkin yaku tidak ada nah itu itu jadi tes masuk itu sama semacam untuk memvalidasi peluang atau trend ini kita melalui tes pasar kita langsung launching ke business ke umur atau ke umum misalnya kita juga kita melihat dengan tes masuk juga ke konsumen tertentu konsumen spesifik misalnya itu kita juga lakukan kalau primal itu kita juga bisa lihat kalau misalnya ada yang sudah terjalan kita bisa melihat daily transaction transaction kita bisa lihat apa yang mereka beli berapa yang mereka beli dan mereka beli yang di harga berapa kita bisa lihat seperti ini dan berapa persen itu order itu kita bisa lihat dari daily transaction kita bisa melihat apa yang menjadi menjadi anda lari menjadi fokus menjadi oboknya dari pengawal kita itu kita bisa lihat dari itu daily transaction biasanya digunakan bagi mereka yang tidak punya customer nah secondary resource itu bisa makan teman sebetulnya yang utama itu kita ambil dari primary source tapi secondary source itu ada sebagai pelengkak sebagai complementary jadi misalnya kita bisa lihat data demografi data census market research lain itu juga bisa menjadi secondary source artikel atau data lokal atau internet bahkan itu bisa menjadi secondary source walaupun itu bukan sumber sama hanya sebagai perangkat tapi itu bisa membantu dalam kita dindakan di target market tadi masuk secondary source itu kelemahannya adalah bahwa dia itu belum itu update kalau kita primary source kan langsung tanya ke customer ya kalau dengan kita tanya ke customer jawabannya kan langsung kita dapat direct answer jadi kita bisa lebih salih kalau secondary source itu kita untuk untuk tahun 2021 tapi data tahun 2020 itu bisa berguna untuk mendukung di secondary source yang bisa lakukan oh jadi kita bisa ada kembangan di sebagai benchmark tidak seperti itu jadi kita bisa mendapatkan jawaban dari primary source dari secondary source walaupun sebenarnya secondary source tidak dikarankan ya itu hanya pelangkat saja sebisa mungkin dapatkan informasinya dari primary source karena itu kita langsung nanya ke customer atau talon customer seperti itu nah lalu nah contohnya nih saya mau agak sedikit interaksi dengan bapak ibu sekalian ya contohnya nih ini saya ngambil random dari kebias makhluk kalian ada yang bikin produknya adalah jaket hoodie tablon ini dalam hal mencetan target market nah mereka bilangnya itu di isi di sabi ini adalah semua gender umur 15 sampai 35 tahun nah ini menurut bapak dan ibu kalian apa kekurangan dari target market seperti ini bisa ditulis jawabannya di chatbox kalau mau ingin dijawab silahkan jawab bisa dijawab di chatbox atau rekan juga uleh ini produknya adalah jaket hoodie tablon lalu target customer ada semua gender umur 15 sampai 35 tahun nah ini ada kekurangannya nih apalagi nih orang KM apa kekurangan dari target market seperti ini mereka benar benar kelompok mahasiswa ini benar ini cuma seperti ini ya enggak bilang ini masem-masem lagi udah udah cek semua kalau semua gendian malah 35 tahun sudah nah apa kekurangan kalau menurut bapak ibu sekalian ini silahkan di pilih di chatbox jawabannya atau mau respon jika boleh mungkin Indri bisa bantu kekurangannya mungkin terlalu semua gender kali ya bu terlalu luas kurang spesifik kalau menurut yang lain katanya ada yang kurang spesifik bu katanya karena akan susah menentukan desain dan harga lalu ada yang bilang terlalu luas betul oke jadi ini calon-calon pengusaha sudah kita lihat keterangannya apa nah pertanyaan saya berikutnya nih kalau mau interaksi aja sebaiknya gimana kalau misalnya produknya itu adalah dapet di di sebaiknya seperti apa karena kan tadi bilang produk lebih luas 5 gender umur 15 sampai 30 tahun nah apa saran atau apa yang menurut bapak ibu sekalian itu yang lebih spesifik untuk data di tablon ini mau seperti apa boleh bisa menulis sarannya juga bisa blog atau more resen juga boleh ini juga kan saya juga ini super aktif karena ini real case saya kan juga nanti bisa memberikan feedback juga untuk kecil bagi ini oke kita bisa dijawab di chatbox apa sarannya untuk target market seperti ini oke ini ada juga terlalu kurang jelas dapetnya untuk mail or email nah ini kan juga ini ya oke betul nah sekarang caranya apa bapak ibu kalian mungkin yang sudah punya sqh juga mungkin juga bisa melihat ini caranya seperti apa yang belum punya sqh pun kalau mau mulai juga sudah bisa lihat ini juga sebagai pembelajaran oke ada yang mau menjawab mungkin apa apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh si produsen jakek ugi sablon ini supaya dia bisa mengetukkan target yang tepat oke ini ada beberapa liste mengetukkan mau laki-laki mengetukkan daft kekempuan jendernya tadi juga dari mengetukkan yang kurang jelas dapatkan ngetuk male or female betul tentang umurnya juga misalnya tidak akan berbeda tentang umur tertentu ini juga ada spesifik kredis yang mengawakili target market itu oke lalu juga mungkin tentukan male or female daft size misalnya jendernya ini oke itu penyakarannya nyaris oke jadi mungkin bisa lebih spesifik seperti ini kalau misalnya jadet uji tablon target pasembernya semua gender 15 sampai 35 tahun kan semua gender kan berarti male or female kan tapi fungsinya tidak sudah sebutkan target jadet buat semua atau semua nah karena bikin semua gender harus diingat karena menutup badan male sama female kan berbeda ya selera male dan female tidak akan berbeda gak mungkin kita bikin jadet lebih badan buat female warnanya abu-abu item biru tua tapi kalau female warna yang lebih keras kan nah keras bisa ting malah ungu biru muda seperti itu jadi ini harus dibagi berapa persen male berapa persen female lalu umurnya kalau remaja 58 sampai kita kita bagi lagi oke untuk remaja umurnya 15 sampai 18 misalnya lalu untuk masifra kita bagi lagi 18 sampai 22 misalnya lalu yang adult atau yang professional kita bisa bagi lagi misalnya itu nanti kita buat beda beda nah seperti itulah yang kita gunakan untuk target masif jadi seperti itu jadi kita bisa melakukan lebih spesifik lagi dan sehingga kalau umur range umurnya sudah kita ketakuin berapa itu kan kita bisa membuat design yang spesifik umur jadi kalau remaja 15 atau 15 tahun ini pasti berarti beda dengan orang yang 35 tahun nah itu kita membuat target market jadi memang harus di spesifik karena customer kan maunya beda-beda oke lalu ini warna saya sudah saya tahu di Inggris kalau waktunya tinggal 10 minit lagi jadi ini ada beberapa contoh juga ada contoh di local kopsi mungkin ada di 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 atas lalu ini ada onigiri tapi di Malaysia ada cili srim onigiri ada nasi lemas onigiri sewa satu yang juga sudah di pengin rata iskan dan seperti atas oke lalu ini tipsnya yang bisa dilakukan pertama adalah kita mendapatkan niche market karena kita UMKM kita tidak bisa bergerak di pasar yang selalu besar kita harus menyebutkan yang niche market terus terus pasal nah terus pasal seperti apa itulah yang harus kita isi niche lalu yang kedua adalah menggunakan power of publicity jadi berisian sekarang tadi kan juga sudah di bahwa kita sekarang bisa memasukkan publicity melalui mobile device karena kan ada 73,7 person internet di itu kalian dengan 9 jam perhari itu bisa diterima untuk publicity berislam berikutnya jangan saja menjual tapi kita juga harus enter spain jadi kita sekarang tidak hanya pialan kita di spon tetap tapi kita juga harus membuat sedikit itu menjual itu akan membuat pengamannya customer experience customer experience yang tersebut akan berdampak ke kemasaran secara seluruh ini karena ada yang bilang kalau bisa buruk itu menyebarnya lebih cepat daripada bisa nah kita ada yang baik-baik aja entertainlah si customer kita lihat so dikutinnya oh ini kayaknya menarik ya ada segunan untuk membeli lalu dikutnya adalah try to be unique bagaimana seunisan kita harus ada itu yang namanya tadi value added value 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 bisa ada dikutinnya lalu romper community dengan customer boleh dong kita bikin berhubung sama customer ya jadi kita bisa itu akan berhubungan dengan feedback juga berhubungan dengan perkembangan produk seperti apa lalu tadi perhubungan dengan unique tadi kita harus connect dengan customer dengan on an emotional level jadi service seperti value atau bahasa marketing adalah USP unique selling certification nah selain itu dari value tadi itu ngambungnya ke identity yang namanya branding ini kita bisa nambil logo apa sesuai dengan branding tadi lalu jangan ingatkan juga social media marketing lalu start blog misalnya bisa juga menjadi strategi lalu di sini online video misalnya di youtube juga lalu special event lalu customer satisfaction itu juga menjadi salah satu yang penting lalu yang penting juga existing customer kita pertahankan ini adalah people ke customer jangan sampai dia tidak lalu policy convenience sekarang juga jadi menjadi salah satu kalian itu karena sekarang juga e-commerce itu menjadi lebih trend asal lagi dengan pandemi inovasi tidak harus lalu speed keketatan ini penting karena makin kesini orang yang masih insan yang tidak sabar jadi itu menjadi salah satu strategi yang bisa dikasihkan yaitu UMKM oke mungkin oke silahkan saya kembali ke Indri dulu baik terima kasih Bura Sita atas material yang disampaikannya mungkin dari peserta webinar ada yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau lewat kolom chat atau mungkin aku nih mau nanya bu kan tadi itu tuh ada kesalahan yang sebelumnya yang hoodie itu ya itu kan dia terlalu to all gender nah kira-kira bu kalau kayak gitu tuh kan dia mungkin targetinnya ke semuanya berarti kalau kayak gitu kita harus lebih spesifik lagi ya bu kayak misalnya kita buatnya emang sebenarnya buat all gender tapi target customer kita harus yang mau pria aja atau wanita aja gitu atau gimana bu oke bisa aja kita bikin semua gender karena kan wapso pun bagan kumpulan sama laki beda tentu kan kalau untuk ujian kan mirip-mirip ada ya bisa all size ya nah tapi itu bisa kita pisahkan biasa kan kita luar itu kita maksudkan kalau misalnya umur 15-18 misalnya gambarnya Barbie ya yang umur 35 tahun pasti gak mau dong yang gambarnya Barbie bener enggak jadi jadi bisa diciptakan kalau mau bikin semua jen boleh tetap menurut soran saya lebih baik dicisa gender karena kita menyaksikan pasuk supaya nanti kalau kita mau berdiskam mau promosi kita bisa ngerasih gender dengan perempuan atau perempuan atau perempuan akan lebih baik walaupun sebenarnya semua gender bisa sama soran saya sih karena ini berkaitan dengan si 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 marketing yang nanti akan menunjukkan salah satunya adalah promotion dengan kita tahu berapa prosen yang kita bisa mengerahkan promosi jadi misalnya untuk periode ini promosi untuk yang pelaki untuk kali lain kita dilakukan promosi dari yang kempuan akan lebih jadi selagi kalau umurnya lebih kecil semakin kecil kalau untuk UMKM semakin kecil rensinya lebih lebih kecil jadi misalnya kita termaja termaja misalnya umur 15-18 jadi kita kembang-kembang yang di misi yang di misal yang barbie atau yang cowoknya apa yang berhubungan dengan anime seperti itu atau kalau misalnya kita mau bikin agak dewasa oke yang umur 15-15 kita yang kemasiswa ada misalnya tadi kecinta opa atau kecinta atau lain lover itu kita bisa ada orang-orang orang-orang seperti itu nanti akan menjadi customer yang layar dengan customer based juga jadi nanti akan memberikan cara juga kebetulan kalau tonton yang mau bikin apa kayaknya mau bikin di sini gimana semua customer yang pasti tidak akan kasih tidak enaknya kalau berdasarkan di layar seperti itu yang orang-orang yang tadi saya bilang yang hardcore yang dari seterah tadi oke ini sudah menjawab atau mau langsung diterapkan ceritanya sudah cukup menjawab Bu terima kasih banyak saya sedikit saya sedikit boleh tidak ya boleh 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 Bu kasus apakah ini mohon saran saja apakah bisa tidak kita tentuk ini dikhususkan untuk komunitas misalnya yang senang motor Harley jadi sablon itu motor Harley karena motor Harley bisa saja untuk cowok atau misalnya gambarnya gini misalnya kopi segelas kopi yang lagi lagi ada ngebuk-ngebuknya gitu di foto terus sablon boleh enggak ya Bu ya kan itu lebih spesifik untuk satu komunitas oke terima kasih Bu Iso bisa Bu sebenarnya bakat sugi kan maksudnya universal ya kalau kita lebih spesifik tadi kejadian hal di decision lebih akan lebih bagus karena mereka pasti diri kita mau cari orang yang beli kita kalau orang yang lihat-lihat aja ya enggak apa-apa sih itu kan prospek juga tapi orang beli dong itu bisa kita mengarah ke komunitas enggak harus keada pasmernya itu berdasarkan gender atau umur tapi gender umur plus komunitas itu juga bisa karena kalau orang yang garis keras kan pasti kablonnya kan paling gitu ya terang garmato bisa bisa kita menggapai komunitas juga bisa tapi itu sudah harus dilihat dari online surveying juga dari online surveying kita bisa lihat oh orang ini komunitas anime komunitas validation komunitas tarifesta betul 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 tapi juga tambahan aja tadi dari bu kalau kamu lupa saling dikasih gambarnya Barbie kan gak mungkin ya bu itu dia iya terima kasih bu oke sama-sama bu oke saya kembalikan ke Indri gimana Indri oke terima kasih banyak bu Rosita terima kasih bu Rosita atas materinya dan tanya jawabnya tadi baik pembicara selanjutnya akan diisi oleh bu Leni yang akan membawakan materi terkait dengan akses permodalan untuk UMKM halo bu Leni halo mba Indri halo bu baik bu langsung dimulai aja untuk materinya oke terima kasih semuanya selamat pagi ya atau selamat siang udah setengah itu setengah sebelas selamat siang semuanya ini saya akan membahas tentang akses permodalan untuk UMKM barusan materi yang menarik ya dari bu Rosita tentang marketing khususnya tentang target market jadi untuk menentukan target market kita siapa nah selanjutnya mungkin permasalahan yang banyak dihadapi oleh UMKM adalah untuk menentukan dari mana sih modalnya gitu ya karena sebetulnya banyak akses permodalan yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM tadi namun mungkin karena keterbatasan informasi atau juga memang ada ketakutan gitu ya dari pelaku UMKM untuk menentukan jenis permodalan yang akan dia manfaatkan baiklah saya akan coba share dulu materinya kita disini diskusi aja ya oke oh ya perkenalkan dulu nama saya Leni Susanti dulu S1 nya manajemen dari UNPAS terus S2 nya juga manajemen konsentrasi keuangan dari UNPAS dan S3 nya dari UNPAS juga konsentrasi manajemen keuangan bergabung di BINUS dari tahun 2018 kebetulan tahun ini baru bergabung di BINUS Bandung jadi dosen tetap oke karena ini bahasannya tentang UMKM jadi kita akan membahas tentang akses permodalan yang dikhususkan untuk para pelaku UMKM tadi gitu ya jadi disini kita akan membahas apa saja sih apa sumber modal gitu atau permodalan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM tadi pun ter suara saya jelas terdengar tidak? jelas mulanya oke soalnya disini tadi sinyalnya agak luk-luk gitu ya posisi saya masih di Bogor dan cuaca disini sangat mendung sekali biasanya juga sinyalnya suka apa timbul tenggelam oke ya mudah-mudahan bisa sinyal bersahabat sampai nanti akhir materi ini oke ya kalau kita lihat dari jumlah UMKM jumlah UMKM yang ada itu mencapai 64,2 juta ya nah dari jumlah tersebut ternyata memberikan kontribusi yang terbesar kepada produk domestik bruto ya sebesar 61,7% atau senilai 8.573,89 triliun berarti kan dari sumber UMKM ini sangat besar sekali ya memberikan pendapatan buat negara nah ini data dari Kemenkop UKM Maret 2021 nah gimana nih kondisi pandemi ini berpengaruh terhadap UMKM ternyata setengah dari UMKM itu terpaksa menutup usahanya pada saat kondisi pandemi ini dan setengahnya lagi masih beroperasi tapi ternyata si omsetnya itu menurun drastis itu sekitar bulan Maret atau April ya jadi pada sekitar bulan Maret atau April 2021 itu omset sudah mulai menurun drastis nah terjadi juga penurunan modal kerja jadi sebanyak 88% usaha mikro itu dilaporkan dia itu tidak memiliki tabungan bahkan dia itu kehabisan uang pada masa pandemi ini nah kalau dilihat dari 39% UMKM itu ternyata menggantungkan keuangannya itu pada pinjaman dari saudaranya padahal pemerintah sudah menyediakan banyak sekali akses permodalan yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM ini ini survei yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia selanjutnya kita lihat apa penelitian yang dilakukan oleh Kemenkop UKM atau survei yang dilakukan oleh Kemenkop UKM pada sampel UMKM itu 56% UMKM itu mengaku mengalami penurunan pada omset akibat pandemi COVID-19 ini terus 22% mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan atau kredit 15% mengalami permasalahan dalam distribusi barang dan sisanya 4% itu mereka mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan mentah sementara kalau kita lihat dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik itu permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM itu adalah kurang permodalan terus kesulitan dalam pemasaran sama juga persaingan usaha yang ketat kesulitan bahan baku kurang teknis produksi dan keahliannya kurang keterampilan manajemen kurang atau kurangnya pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif nah dari hasil survei-survei tadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata permasalahan yang paling utama di dalam UMKM ini adalah permodalan jadi permodalan ini menjadi masalah di setiap survei setiap survei yang dilakukan jadi disini biasanya si pelaku UMKM itu dia itu lebih banyak menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya jadi ada pernah survei yang dilakukan oleh FBUI tahun 2019 itu dia melakukan survei terhadap 250 responden pelaku UMKM dan ternyata hasilnya itu menunjukkan 72%nya itu mereka menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya dan hal ini ternyata disebabkan karena kurangnya informasi mengenai akses permodalan yang tersedia bagi UMKM padahal kalau kita lihat dari permodalan buat UMKM itu bisa diperoleh dari modal sendiri gitu ya atau permodalan dalam bentuk pinjaman nah permodalan dalam bentuk pinjaman ini juga sebetulnya sudah menjadi program prioritas nasional gitu ya disini pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 dimana mewajibkan bahwa rasio kredit buat UMKM itu minimal 20% dari total kredit yang disalurkan di setiap bank oke ya jadi apa ini yang harus UMKM siapkan sebelum dia mengakses modal tentunya yang pertama dia itu harus menghitung berapa sih kebutuhan modalnya berdasarkan rencana usaha yang sudah dia buat selanjutnya tentunya untuk menentukan apa nih modal apa yang akan kita manfaatkan apakah modal sendiri atau modal dalam bentuk pinjaman tentunya disini pelaku UMKM harus mengenal dulu ragam akses modal jadi nanti mereka mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari setiap ragam modal tadi gitu ya terus yang ketiga kita hitung asetnya sorry salah tulis itu ya kita menghitung asetnya terus juga kita hitung nilai perusahaannya untuk negosiasi selanjutnya diskusikan detail perjanjian dengan investor misalkan kalau kita memanfaatkan investor sebagai penanam dananya dan yang kelima kita evaluasi biaya modalnya nah sekarang kita coba akan pahami dulu berbagai jenis ragam atau ragam akses modal yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang pertama adalah tadi modal berupa modal ekuitas kalau akses modal ekuitas ini kalau modal ekuitas kalau kita lihat di neraca kalau lihat neraca keuangan suatu perusahaan itu posisinya ada di sisi kanan sisi kanan sebelah neraca atau istilahnya pos pasipa di situ ada hutang dan modal ekuitas nah ekuitas ini apa ekuitas itu adalah kekayaan perusahaan yang dimiliki baik oleh sendiri maupun penempatan oleh investor jadi secara singkatnya ekuitas itu adalah modal yang diperoleh dari sendiri atau dari pihak lain kalau dalam akutansinya ekuitas itu persamaannya aktifa atau aset dikurangi dengan hutang nah sebetulnya penanaman modal di Indonesia ini gak asing lagi karena banyak perusahaan dia yang sudah memberikan suntikan dananya ke usaha lain tapi biasanya disini banyak pelaku UMKM belum paham mengenai permodalan atau investasi secara umum jadi disini misalkan kalau pelaku UMKM merasa aduh gak mau nih mengakses dana modal itu dari pinjaman sumbernya karena dia misalkan merasa takut untuk membayar cicilan misalkan berarti sebetulnya sumber dana dari modal ekuitas ini bisa menjadi pilihan buat dia nah ini ada beberapa akses modal ekuitas yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM pertama adalah venture capital di venture capital ini ini modal dalam bentuk uang yang diberikan kepada startup gitu ya biasanya startup yang kontensial dan sedang berkembang nah ini ada beberapa jenis ada angel venture capital terus ada impact ada tradisional dan teknologi venture capital nah kalau angel angel visi ini dia ini biasanya pada saat awal pendirian atau pada saat ide bisnis itu muncul gitu atau pada saat pendirian usaha jadi di sini di angel angel ini kita bisa mendapatkan modal itu justru misalkan dari keluarga terdekat misalkan saya punya ide bisnis punya ide untuk membuka peluang usaha tentunya untuk membuka peluang usaha tersebut bisnis tersebut saya perlu dukungan modal terus saya mencoba misalkan berbicara kepada keluarga terdekat ada kakak saya misalkan nah saya ceritakan ide bisnis saya kepada kakak saya tersebut ternyata kakak saya tertarik untuk menjalankan atau tertarik dengan ide bisnis yang saya tadi jelaskan dan dia mendukung dan dia mau memberikan sejumlah uang untuk modal usaha saya tadi nah berarti di sini kakak saya tadi itu kita sebut sebagai angel investor ya nah apa konsekuensinya tentunya kakak saya dia juga dia akan mengharapkan adanya imbal hasil dari usaha yang nanti akan saya jalankan berupa capital gain atau laba dari modal yang dia salurkan nah kalau yang kedua itu ada impact venture capital nah kalau impact ini artinya impact itu artinya dampak berarti di sini penanaman modal jenis ini dia tidak hanya melihat return atau imbal hasil saja ya tapi di sini dia juga melihat dampak dari modal yang dia tanamkan ya misalkan ya dari usaha yang tadi saya jalankan gitu ya terus tumbuh dan berkembang nah terus selanjutnya butuh suntikan dana suntikan modal ya karena semakin membesarkan usaha tentunya juga butuh modal tambahan dan misalkan butuh juga karyawan tambahan ya karyawan tambahan nah di sini karena saya sebagai pelaku UMKM misalkan memiliki misi sosial di samping hanya mengejar keuntungan tapi kita juga mempunyai misi sosial misalkan di sini saya akan merekrut karyawan tapi dia itu yang mempunyai atau karyawan dengan penyandang disabilitas ya karyawan dengan penyandang disabilitas saya latih gitu ya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan sehingga nanti mereka itu mempunyai skill yang dianggap layak nah berarti di sini saya bisa ikut membantu menyelesaikan masalah sosial berupa keterbatasan para penyandang disabilitas tadi untuk mendapatkan pekerjaan nah jadi itu impact venture capital jadi harapan dari penanaman impact venture capital ini adalah adanya capital gain atau imbal hasil tapi juga diikuti oleh social impact oke nah selanjutnya ada tradisional venture capital kalau di tradisional ini berbeda dengan impact kalau di tradisional ini yang menanamkan modal itu pertimbangannya memang profit ya jadi dia memang pertimbangannya itu profit atau imbal hasil yang dia peroleh dari usaha tersebut ya jadi fokusnya itu menghasilkan keuntungan jadi tentunya di sini investor itu akan membiayai usaha yang benar-benar profitable ya profitable jadi harapannya mereka itu adalah memperoleh capital gain oke yang keempat ada teknologi venture capital kalau di sini teknologi ini biasanya untuk usaha yang bergerak di bidang teknologi misalkan kita membuat platform yang menghubungkan misalkan pemilik catering dengan konsumen secara online ya jadi investornya itu mau menenamkan modal berupa tadi ya jadi yang berhubungan dengan teknologi tadi nah selanjutnya yang kedua dari akses modal ekuitas itu ada private equity ya kalau private equity ini biasanya jenis penanaman modal dia itu menyasar menyasar usaha yang justru sedang mengalami masalah atau berkinerja buruk tapi meskipun kinerjanya buruk nilai valuasi perusahaan tersebut tergolong murah gitu ya tapi dia juga memiliki prostek yang baik di masa depan jadi disini berarti ada investor yang tertarik untuk membeli atau mengambil usaha tersebut jadi si dana investasinya itu yang dimiliki oleh si private equity ini nanti itu didapatkan dari investor atau justru perusahaan lain yang lebih besar daripada perusahaan yang diinvestasikannya jadi disini nanti perusahaan itu akan diambil alih jadi bisnis kita itu yang mengalami kesulitan misalkan akan diambil alih kepemilikan mayoritasnya bisa bahkan bisa sampai 100% gitu ya terus nanti si private equity ini akan mengubah perusahaan yang pada awalnya sedang bermasalah tadi menjadi perusahaan yang menghasilkan profit yang besar gitu ya di masa yang akan datang nah itu ragam akses modal equity selanjutnya apa nih yang harus kita pertimbangkan di dalam melakukan penanaman modal untuk yang equity tadi ada beberapa tahapan yang bisa kita perhatikan disini ada fase injeksi modal jadi kalau fase injeksi modal ini biasanya disini kita lihat dulu nih kondisi bisnis ya kondisi bisnis ketika si investor tersebut akan menanamkan modalnya misalkan kalau tadi misalkan masih berupa ide bisnis masih berupa ide bisnis maka yang sesuai ya berarti yang angel investor tadi ya angel investor tadi karena masih berupa ide bisnis kita kita memanfaatkan modal dari keluarga atau kerabat terdekat ya kalau bisnis misalkan tadi bisnis sudah mulai berkembang kita bisa menggunakan tradisional venture capital ya terus kalau misalkan bisnis kita sedang mengalami keterpurukan ya kita bisa mempertimbangkan yang tadi private equity ya private equity oke nah selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah tahapan investasi nah biasanya investasi yang dilakukan oleh investor berupa ekuitas ini tidak langsung sekaligus dia memberikan dana biasanya itu dia memberikan danyanya bertahap gitu ya pada tahap awal misalkan pada shift investment istilahnya dia berikan dananya itu 20% ya dari 20% dari total dana yang dibutuhkan selanjutnya dilihat perkembangannya nih 1-3 tahun ke depan bagaimana usahanya berkembang atau tidak kalau berkembang berarti ditambahkan suntikan dananya ditambahkan terus nanti masuk ke dana putaran kedua gitu ya nanti dilihat lagi perkembangannya dan seterusnya itu berdasarkan tahapan investasi nah terus yang ketiga yang harus dipertimbangkannya juga mungkin adalah exit strategy ya exit strategy di sini bukan berarti negatif ya seolah-olah usaha yang kita rencanakan tadi untuk exit atau keluar tapi exit di sini maksudnya adalah kita itu strategi atau strategi keluar maksud di sini itu kita merencanakan suatu saat setelah bisnis berkembang kita itu misalkan akan sedikit mundur gitu ya sedikit mundur dari usaha tersebut karena akan fokus pada usaha yang lain akan fokus pada usaha yang lain atau mungkin kita itu mundur tapinya karena kita ini untuk merencanakan ingin pensiun misalkannya atau ingin banyak waktu untuk keluarga bisnis masih tetap berjalan bisnis masih tetap berjalan tapi di sini maksud exit strategy di sini sebenarnya menjangkau kondisi masa yang akan datang jadi kita sebetulnya harus sudah juga merencanakan exit strategy pada saat nanti usaha kita maju pada saat kapannya kita pengen kita pensiun tidak terlibat secara full gitu ya kepada bisnis kita tapi kita juga punya waktu luang yang banyak dengan keluarga atau kita bisa juga fokus kepada usaha baru gitu ya usaha baru atau kita ingin menjalankan diversifikasi usaha kita oke nah tadi sudah dijelaskan juga jadi jenis-jenis modal equity equity yang bisa kita gunakan atau manfaatkan misalkan pada saat ide bisnis baru mulai manfaatkan angel venture capital pada saat bisnis mulai berkembang kita bisa manfaatkan yang tradisional pada saat bisnis mengalami keterpurukan kita bisa memanfaatkan private equity tadi nah selanjutnya kalau kita lihat penanaman modal ekuitas ini pun sudah banyak didukung oleh pemerintah ya melalui BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menggandeng tentunya Kemenkop UKM ya dalam optimalkan investasi UKM ini bisa dengan dua polak bisa polak kemitraan ya tadi melalui suntikan dana atau dengan SDM atau polak lainnya ya misalkan negara itu hadir memberikan ruang pada UKM supaya dia itu bisa memainkan peranan di tengah investor asing nah selanjutnya kita lihat kelebihan akses modal ekuitas yang tentunya yang pertama adalah karena kita tidak memanfaatkan pinjaman ya berarti kita tidak perlu pusing nih dengan cicilan atau bayang-bayang hutang ya kalau ada cicilan kan pasti bikin pusing gitu ya nah jadi kita dengan mengakses modal ekuitas ini sudah pasti bisa bikin kita itu berbisnis lebih tenang ya terus lebih tenang juga bisa mengurangi beban pikiran akibat kita harus bayar hutang jadi akan berkurangkan beban pikirannya terus kita juga bisa lebih fokus mencurahkan energi kita untuk menjalankan usaha sesuai dengan target yang telah dibuat oke nah terus kelebihan yang kedua itu maju bersama dan rugi pun bersama artinya apa kan disini investor itu menjadi bagian dari bisnis kita jadi kalau kita maju tentu pun investor pun tentu akan senang gitu kan jadi maju bersama tapi kalau bisnis kita rugi investor pun sama kita pelaku bisnisnya akan sama-sama juga menanggung rugi jadi berarti disini investor ini partner bisnis kita yang bisa saling mendukung dan tentunya saling mengingatkan investor ini jadi rekan kita untuk berdiskusi ya rekan kita juga untuk mengembangkan misalkan jalur apa jalur pemasaran melalui jaringan dia oke nah yang ketiga kita juga berarti bisa mendapatkan keahlian bisa mendapatkan mentor bisa mendapatkan pengalaman dari investor karena tadi mereka kan gak mau rugi gitu ya nah jadi disini berarti memiliki investor kita itu yang tadi maju bersama tapi tentunya juga berusaha tidak ingin rugi gitu ya tidak ingin rugi jadi pasti kita ini harus bisa memilih atau mendapatkan investor yang terbaik gitu jadi perlu mempertimbangkan siapa nih kira-kira yang akan jadi investor usaha kita tentunya yang memilih investor itu yang punya visi dan misi yang sama yang keempat selanjutnya untuk kelebihan akses modal itu tidak perlu agunan fisik ya kita tidak perlu jaminan fisik yang jelas disini adalah biasanya investor itu akan melihat kekuatan komposisi tim ya kekuatan komposisi tim dan biasanya dia juga melihat daya juang si tim tadi ya nah tim daya juang kekuatan tim itu justru merupakan agunan bagi investor gitu jadi banyak investor justru yang menanamkan modal karena melihat itu melihat kepribadian yang menjalankan usaha tersebut oke nah selanjutnya kita lihat kekurangan akses modal ekuitas ya di dalam kekurangan modal akses ekuitas ini pertama mungkin penjajakan penjajakan mendapatkan modal itu lebih kompleks dari pinjaman ke lembaga perbankan kenapa karena kan kita harus mengenal dulu siapa investor kita terus si calon investor juga harus kenal siapa kita si pelaku bisnisnya kita harus bisa menginformasikan profil dari usaha kita visi kita misi kita bisnis modelnya gitu ya terus kita juga harus paham siapa yang jadi investor kita ibaratnya kalau kita cari pasangan gitu ya kalau kita cari pasangan pastikan kita mulai dengan penjajakan terlebih dahulu supaya saling mengenal satu sama lain nah biasanya akan cukup kompleks gitu ya terus yang kedua penanaman modal otomatis ya penanaman modal otomatis itu memberikan ruang bagi pihak lain untuk ikut punya suara dalam pengendalian perusahaan nah ini juga merupakan satu kelemahan atau kekurangan dari akses modal ekuitas nah kekurangan yang ketiga itu akses modal ekuitas itu hanya bisa diakses oleh badan usaha yang berbadan hukum bentuknya itu PT sementara kan kebanyakan pelaku UMKM itu bentuknya itu perseorangan atau CV gitu ya nah ini jadi salah satu kelemahan di dalam akses modal ekuitas oke nah selanjutnya permodalan yang kedua tadi setelah modal ekuitas itu ada dalam bentuk pinjaman nah kalau bentuk pinjaman ini tadi prioritas utama prioritas nasional dari program pemerintah 20% dari total kredit yang disalurkan di setiap bank itu itu targetnya itu adalah untuk UMKM ya jadi jenis kalau dilihat dari jenis-jenis lembaga penyalur modal tadi itu ada perbankan bisa kita manfaatkan lembaga keuangan non-bank gitu ya terus juga bisa pembiayaan apa lembaga pembiayaan alternatif lainnya dan finansial teknologi oke kalau kita lihat perbandingan produk-produk pinjaman misalkan kalau diperbankan itu nanti bisa akses pinjamannya itu untuk UMKM itu misalnya ada kredit usaha rakyat ada kredit pembiayaan mikro jadi besarannya itu plafonnya itu berbeda-beda ada kredit usaha rakyat tadi kredit pembiayaan mikro terus selanjutnya ada ultramikro atau ummi terus ada kredit mikro mekar membina ekonomi keluarga sejahtera dan ada ulang unit layanan modal mikro itu besarannya juga berbeda-beda jangka waktunya tingkat bunganya selanjutnya nanti kita yang akan jadi fokus kita adalah mungkin mana nih lembaga penyalur pinjaman yang harus kita pilih gitu ya lembaga penyalur pinjaman yang harus kita pilih yang mana nih apakah bank apakah lembaga pembiayaan lembaga non-bank atau lembaga pembiayaan alternatif mana nih yang mau kita pilih nah pastikan ada kelemahan dan keuntungannya yang jelas adalah kalau akses permodalan yang didukung oleh pemerintah itu biasanya memiliki keunggulan misalkan kalau kur di kredit usaha rakyat diperbankan atau ada ummi di lembaga keuangan non-bank misalkan atau ada lembaga pengelola dana bergulir misalkannya untuk yang alternatif nah biasanya itu memiliki keunggulan berupa tingkat bunga yang lebih ringan oke sampai sini mungkin ada yang sambil berjalan ada yang ditanya oke Bu Hustul ada yang ditanyakan atau kita masih kita lanjutkan dulu materinya ya Bu Leni menarik ya tadi saya tuh tadi ini sambil sambil paralel juga cuman tadi menarik di poin yang bahwa bisnis ini tadi ada perseorangan atau kita dalam bentuk CV dari mana pemodalannya itu kan berarti dari diri sendiri gitu ya teh ya dan itu bisa untuk sebagai apa ya istilahnya tuh kalau kita mau pensiun atau untuk ini kita ke depan gitu gini teh yang ingin saya tanyakan itu masalah ini mungkin sedikit lari dari bukan lari ya tapi dari materi ini tentang pemodalan selain misalnya selain modal uang nih teh apa sih yang harus kita siapkan gitu misalnya kita tadi nyambung ke materi pertama membangun usaha sendiri gitu selain modal dalam bentuk uang gitu gitu teh apalagi kan sekarang ini kan era digital gitu ya apa sih yang harus kita siapkan gitu teh mengingat kalau di era digital ini kan berarti kita UMKM kita ini kan harus lebih apa ya kita berkait kepada media media sosial dan lain sebagainya gitu mungkin ada trick and trick gitu tadi memang permodalan memang jadi poin yang penting juga ya untuk berjalannya suatu usaha tapi disini tentunya juga usaha itu mau berjalan juga harus dipikirkan dong bisnisnya mau apa dulu gitu ya nah kalau bisnisnya ini tadi seperti yang yang dijelaskan oleh Bu Rosita UMKM itu kan kita itu sebetulnya memanfaatkan ceruk pasar ya market needs gitu kan memanfaatkan ceruk pasar yang pasarnya sedikit gitu ya tapi disini kan pelaku UMKM juga banyak ya tentunya berarti disini kalau supaya kita apa meskipun ceruk pasar kita juga dong pengen memenangkan persaingan gitu diantara pelaku UMKM nya ya tadi contohnya ya buatlah produk kita different gitu kan produk kita unik berbeda dengan yang lainnya contohnya tadi misalkan kayak di penjelasannya mas Easton tuh ya kita nyambung buat produk kita berbeda oke sekarang lagi trendnya boba tapi buat dong penyajian kita berbeda atau kayak tadi mungkin ada pizza boba kayak gitu kan ya jadi buat produk kita different dan berbeda cari inovasi inovasi yang baru gitu ya cari inovasi inovasi baru terus selanjutnya mungkin dari segi marketingnya juga kan sekarang itu era digital gitu ya coba yang pelaku UMKM tadi juga memanfaatkan platform platform digital tadi supaya juga pemasarannya juga jadi lebih luas meskipun kita berada di market niche gitu yang cerur pasar tapi juga kita bisa punya peluang untuk mengembangkan target pasar kita gitu ya target pasar kita supaya kita juga bisa berkembang jadi jangan melulu kita tuh ah karena kita UMKM berada di ceruh pasar gak mungkin kita bisa mengambil pangsa pasar yang lainnya belum tentu gitu ya kalau kita memiliki keunggulan untuk bersaing dengan bisnis yang lainnya siapa mengapa tidak bisa gitu nah itu ya jadi banyak hal yang akan berpengaruh terhadap bisnis kita jadinya ya tadi skill juga skill atau keterampilan tenaga kerja kita gitu ya jadi akan banyak berpengaruh nah kebetulan yang saya bahas ini adalah dari sudut permodalannya karena selama ini juga masalah permodalan ini yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh si pelaku UMKM oke kita punya dana nih ya dana awalnya itu ya reongan misalkannya reongan dari keluarga terdekat gitu tapi kan misalkan bisnis kita makin berkembang kalau bisnis makin berkembang tentunya tadi kita perlu tambahan dana ya sementara tambahan dana dari keluarga terdekat misalkan terbatas gitu ya terbatas jadi kita berarti harus memanfaatkan apa sumber dana lainnya yang bisa kita bidik gitu misalkan ya tadi yuk kita tarik investor baru gitu ya yuk kita atau dari pinjaman gitu oke pinjaman itu resikonya tinggi tapi biasanya kan kalau resiko itu ada high risk high return gitu ya jadi kalau kita semakin berani mengambil resiko ya keuntungannya juga akan semakin tinggi nah itu mungkin ya Bu Husno penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami oke Bu Rosita ya Bu ya makasih Bu yuk oke Bu Bu Leni saya terkadang juga tadi selesai dengar yang saya cerita bisa dipahami itu kalau boleh tahu keserapan dokumennya apa aja ya Bu punten nggak terdengar jelas Mbak Indri bisa dibantu suaranya Bu Rosita tapi saya kecil oke Bu ini mungkin sudah kedengeran sekarang ya oke ini Bu saya pengen tahu sebetulnya kalau untuk tadi berkaitan dengan defense keserapan itu biasa ini dokumen apa aja Bu yang harus kita tablis di di Venture Capital yang tadi itu nah yang ini nah itu kita kan biasanya kalau untuk pinjaman itu kan kita biasanya kasih dokumen kita kan dokumen ya sama juga jadi persyaratannya sama juga dokumen-dokumen tentunya kan pada saat kita mengajukan kepada menawarkan kepada investor gitu ya nanti kan disini kita itu tetap menyertakan dokumen-dokumen misalkan dokumen keuangannya laporan keuangannya meskipun secara sederhana gitu ya terus juga dokumen tentang modal bisnis kita jadi sama seperti yang diajukan pada saat proses pinjaman hanya mungkin di dalam modal ekuitas ini tidak serumit pada saat kita mengajukan proses pinjaman melalui bank atau lembaga keuangan non-bank ya itu saja Bu Rasita oke kalau sudah tidak ada saya selanjutkan lagi ya ada masih ada sedikit oke nah selanjutnya sekarang tren justru yang lagi tren itu adalah finansial teknologi ya finansial teknologi atau peer-to-peer lending jadi disini apa di finansial teknologi itu jadi peer-to-peer lending itu kita justru banyak kita manfaatkan di dalam alternatif pembiayaan pada masa kritis ya pada masa krisis ini jadi disini peer-to-peer lending itu yang memungkinkan si pelaku UMKM justru itu mendapatkan dia itu mendapatkan pinjaman dana langsung dari individu lainnya jadi justru ini di peer-to-peer lending ini justru dia memutus peran institusi finansial si bank sama si bank yang sebagai perantara ini karena tadi si pelaku UMKM itu dia bisa memperoleh dana langsung dari individu lainnya di sini di sini dengan kaya maaf bu waktunya satu menit lagi ya bu oh oke oke ya maaf oke jadi disini itu peer-to-peer lending itu kaya marketplace online jadi pinjaman online tapi kan sekarang pinjaman online itu kan banyak yang negatif katanya ya yang karena apa pinjaman online ini banyak masyarakat yang ter apa terpuruk karena pinjaman online nah itu karena akibat ketidakhati-hatian mereka di dalam memilih pinjaman online tadi jadi banyak pinjaman ilegal nah tentunya disini kita harus bisa ngecek dong finansial teknologi yang sudah terdaftar legal di OJK disitu juga OJK sudah menyediakan nomor whatsapp gitu ya untuk mengecek apakah pinjol ini ilegal atau tidak ya terus juga kita cek juga bagaimana biaya dan bunganya transparan tidak harusnya mereka itu transparan biaya dan bunganya itu jadi terus kita baca semua persaratannya terus mereka itu kita cek pasti memiliki aplikasi dan web yang resmi dan memiliki layanan konsumen nah jadi itu ya jadi ada beberapa kelebihan dari peer-to-peer lending jadi kita bisa mendapatkan dana atau dari individu lainnya melalui aplikasi tadi ada sekitar 104 aplikasi pinjaman online yang resmi yang dikeluarkan oleh OJK gitu ya yang disetujui OJK nah itu saja paling ya Bu Mulyani dan teman-teman nah yang terakhir paling gini yang lebih lebih mungkin yang terasa lebih amannya juga untuk pelaku UMKM ialah bergabung dengan kooperasi seperti yang dibahas oleh kemarin oleh Pak Kurniadi jadi bergabung dengan kooperasi untuk mempermudah akses modal juga oke itu saja akses permodalan materi saya tentang akses permodalan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Indri terima kasih banyak Bu Mulyani terkait dengan materinya mungkin karena adanya keterbatasan waktu kita akan lanjut saja ke sesi selanjutnya ke bicara selanjutnya yang akan diisi oleh terima kasih ya Bu terima kasih sama-sama yang akan diisi oleh Bapak Andreas Chang yang akan membawakan materi terkait dengan membangun kesetiaan pelanggan dengan meningkatkan perjif value halo Pak Chang selamat siang Bu Indri selamat siang Ibu Bapak selamat siang Bu Mulyani Bu Leni selamat siang Pak Chang ah saya langsung ya atau bagaimana ya boleh langsung ya selamat siang parian ya parian juga saya lihat ya oke Ibu Bapak saya sangat bahagia bisa bertemu Ibu Bapak sekalian bahannya agak banyak tapi gak usah khawatir nanti slide ini akan saya bagikan pada Ibu Bapak sekalian mengapa saya selalu bicara tentang value ya Bapak Ibu sekalian karena sebetulnya salah satu kesimpulan saya pribadi adalah orang itu tergerak kalau diberi value yang lebih banyak misalnya kalau kita misalnya sederhana saja ya misalnya kita misalnya kalau kita ditawari untuk tadi pinjaman online nah kita pilihnya yang bunganya paling tinggi atau paling rendah itu sederhana begitu kita pilihnya yang paling gampang diurus atau paling susah diurus gitu kita pilihnya yang jelas transparan atau di ujungnya ada sesuatu tersimpan itu semua adalah value bahasa yang misalnya value adalah nilai nilai apa yang diperoleh pelanggan kita nah pertama saya akan bicara tentang value yang kedua saya akan bicara value proposition kemudian customer profile profil konsumen keempat itu value map dan kelima contoh saja nah ada yang saya tidak baca sampai detil nanti tapi pertama kita pahami apa itu value tadinya saya mau bermain-main dengan pet light karena waktu kurang jadi saya tidak sempat main ibu bapak selain pernah lihat foto ini foto ini adalah selandia baru kalau bapak ibu yang pernah ke selandia baru pasti tahu ini adalah burger yang paling banyak di antri antriannya bisa 1-2 jam bahkan lebih orang tetap mau belanja di sini artinya apa dia memberikan value yang lebih dibandingkan dengan burger burger lainnya nah dan orang tetap setia tetap mau antri nah kita ingin ibu bapak juga mempunyai bisnis yang demikian orang ya tentunya gak harus antri kalau bisa sangat setia dengan ibu bapak karena mereka mendapatkan value yang lebih dibandingkan dengan kompetitor ibu bapak sekalian contoh ya dua hal ini ibu bapak pilihan kiri apa yang kanan yang A atau yang B ya nah yang A itu kita gak tahu nih setelah sekarang lampu merah berapa detik lagi kita jalan tapi yang B itu value-nya lebih kita 53 detik lagi jalan jadi saya masih sempat balas WA sebentar gitu ya nah jadi B sudah jelas memberikan value lebih jadi value itu apa saya perlihatkan misalnya ini adalah contoh jam tangan tradisional apa value-nya mereka kualitas apa value-nya mereka gengsi apa value-nya mereka harga yang mahal menambah gengsi akurasi desainnya rancangan yang menarik gini kan jam tangan tapi mereka ini sekarang mendapat tantangan dari jam tangan yang digital seperti ini memberikan value lebih karena ini bisa berfungsi sebagai telpon bisa mengatur jadwal dan sebagainya jadi hal-hal yang tidak dilirik oleh jam tangan tradisional yang di atas sudah menjadi kekuatan dari jam tangan yang di bawah dan mereka bersaing di pasar meskipun tetap ada orang yang memilih jam tangan yang di atas seperti saya lebih senang yang di atas dan anak saya tentunya senang yang di bawah nah coba lihat sekarang meskipun tiga jam tangan ini mereknya sama tapi value yang diberikan juga berbeda-beda tiga-tiganya bisa GPS tetapi apa yang berbeda adalah yang lain bisa selalu ada kompas ada altimeternya ada ada macam-macam jadi inilah value sama saja Bapak Ibu beli handphone apa value-nya fiturnya lebih lebih tahan lama baterainya lebih kameranya lebih itu semua adalah value Bapak Ibu saya harap ini jelas ini beberapa definisi ya sudah nanti Ibu Bapak bisa baca tapi intinya adalah value itu bisa berupa uang supaya kita bisa diskusi saja ya value itu bisa bentuknya uang value itu bisa bentuknya fitur-fitur value itu bisa bentuknya apa yang lain yang orang harapkan orang inginkan mari kita lihat slide ini saya suka slide ini estim harga diri jadi kalau orang pakai itu dia merasa bergensi ada nilai yang disebut dengan nilai pakai jadi kalau dipergunakan dia bagus ada nilai yang disebut dengan nilai estetik nilai keindahan jadi nilai itu bisa macam-macam Bapak Ibu ini saya lompati supaya cepat Bapak Ibu coba lihat ini saya suka bicara paling sederhana nasi goreng toppingnya ini kalau harganya Rp30.000 ini mahal tidak Bapak Ibu ada udang ada yang di Bandung mahal tidak kalau di Jakarta mahal tidak kalau Rp30.000 di Singapura wah murah banget atau di Eropa nasi goreng ini Rp30.000 wah amat sangat-sangat sangat murah karena di Eropa sekali makan Rp100.000 Rp300.000 sekali makan satu orang Rp700.000 biasa itu nah bagaimana kita bisa meningkatkan value dari nasi goreng ini selain rasanya tampilannya keindahannya ya penataannya kebersihannya kualitas udangnya dan sebagainya kita bisa berikan tambahan misalnya oh dikasih es manis gratis dikasih apa namanya kopi gratis dikasih yang paling bawah paling disukai es jeruk manis gratis misalnya value-nya meningkat kalau kita berikan sesuatu tambahan tentu margin keuntungan kita berkurang ini tentunya perlu hitung-hitungan Bapak Ibu ya Bapak Ibu pilih yang mana sepintas yang pasti pilih yang lebih besar pasti pilih yang ada down meat-nya misalnya tapi mari kita lihat ini value kiri dan kanan sama-sama udang rebus tetapi yang kanan mempunyai nilai estetika jadi kalau Bapak Ibu jualan nasi jualan pakaian jualan apapun tolong juga perhatikan desain dari bungkusnya atau desain dari kotaknya nanti kalau Bapak Ibu perlu yang mendesainkan mahasiswa BINUS banyak yang jago desain nanti hubungi Ibu Mulyani atau Pak Rian supaya bisa dibantu ini saya fotonya saya ambil tahun 2013 di sebuah kapal di Vietnam coba lihat jadi kita malam itu menikmati dan semua orang yang duduk di meja ini ada 10 orang itu dari berbagai negara semua mau ambil foto dengan ini jadi adalah nilai estetikanya padahal yang di atas kiri itu yang hijau itu adalah dibuat dari mentimun atau ketimun kanan itu dibuat dari wortel jadi ada tambahan harga udangnya sama mungkin tetapi ada estetika nilai estetika demikian juga tadi kalau Bapak Ibu jual nasi goreng di bawah itu di atas sekali ada nasi lemak lobster JB JB itu Johar Baru tetangganya Singapura di Malaysia dikasih apa itu kepiting satu ekor nilainya tambah atau kasih yang di atas kanan itu lobster air tawar kiri bawah ada telur ada lobster air laut kiri kanan kanan bawah nasi lemak JB juga lobster air tawar jadi nilainya akan naik saking hebatnya kita berpikir tentang value kadang-kadang kita bisa membuat orang tidak bisa pindah seperti saya tidak bisa pindah dari pindle pindle itu adalah aplikasi tempat saya baca buku tadinya kemana-mana saya pergi kalau kembali atau kemana saya selalu bawa buku untuk bisa dibaca di pesawat tapi sekarang saya tidak perlu bawa buku karena buku saya ada di kindle Bapak-Ibu dan saya susah pindah Bapak-Ibu boleh lihat kelihatan mudah-mudahan saya stop sharing dulu ini adalah kindle saya Bapak-Ibu saya sulit pindah dari kindle ini sebentar saya coba lihatkan buku-buku kelihatannya ini buku-buku yang saya beli di atas ini buku yang di bawah yang ditawarkan saya tinggal satu kali klik saya bisa baca buku dengan sangat gampang kamera ini nyawa ya kenapa ada pertanyaan kah oke baik jadi kindle itu adalah aplikasi yang diberikan oleh Amazon tempat saya bisa membeli buku dan membaca buku dengan sangat gampang jadi saya tidak perlu bawa buku lagi tebal-tebal seperti ini bukunya di bawah kan lumayan tebal ya cukup untuk mengganjal apa kan sayang kan berat begini tapi kalau bawa HP buku ini bisa di dalam HP bersama buku-buku yang lain yang misalnya kalau di ruangan saya ada buku-buku lain begini maka saya tinggal pandemannya beli yang versi versi digitalnya nah itu value ya oke saya lanjut karena bahannya masih banyak apakah bahasa Indonesia saya cukup jelas apakah cukup bisa dimengerti jelas Pak jelas ya oke saya lanjut ya saya share jadi sekarang kita mulai berpikir value apa yang bisa kita berikan pada pelanggan kita ya nah misalnya sekarang kita berpikir bagaimana caranya dulu tadi kan saya beri contoh bahwa Amazon dia berikan value kemudahan kita memakainya praktisnya sehingga membuat kita seperti saya tidak bisa pindah dari situ ya nah sekarang saya akan masuk ke value proposition canvas ya value proposition canvas ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu jadi ini apa ini coret-coretan sebenarnya canvas itu kan satu tempat kita coret-mencoret tapi ini penting bagi kita bagaimana kita bisa ciptakan value pertama kita mulai dari kanan siapa sih konsumen kita apa sih yang konsumen ini harus lakukan kalau mereka belanja nasi goreng kita atau belanja fashion atau belanja jasa kita ya itu namanya customer job misalnya kalau saya belanja nasi goreng saya akan ambil HP saya akan klik apa saya akan apa saya akan apa saya akan apa itu yang saya lakukan namanya customer job nah kita bayangkan kalau saya belanja nasi goreng saya ambil HP saya pilih gope eh gofood saya pilih nah pertama saya pilih apa yang paling laris atau yang paling dekat itu value Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu jual di gofood atau grab food usahakan masuk ke dua kategori itu yang paling dekat paling laris atau paling bagus ratingnya tiga hal ya kan gitu Bapak Ibu itu itu yang saya lakukan itu namanya jobnya saya jadi kalau Bapak Ibu bisa masuk ke sana ada kemungkinan nih punya Bapak Ibu di klik duluan terus mengenal konsumen itu penting juga apa yang mereka harapkan kalau mereka belanja nasi goreng oh apa minyaknya enggak terlalu banyak ya kan rasanya enak bungkusnya baik aman dan seterusnya nah itu harapan konsumen konsumen punya pengalaman jelek dengan nasi goreng ada terlalu asin atau terlalu apa atau dagingnya terus sedikit atau atau yang lain atau misalnya udangnya tidak segar atau atau yang lain itu pain nah jadi seorang konsumen itu di sebelah kanan paling kanan itu melakukan sejumlah hal Bapak Ibu coba catat apa yang diharapkan namanya gain lalu apa yang mereka hindari atau pengalaman jelek mereka itu pain Bapak Ibu tulis tulis ya tolong tulis begitu lalu Bapak Ibu dengan produk atau jasa yang Bapak Ibu tawarkan product or services itu menjawab keinginan mereka gain yang mereka inginkan di kotak biru atas dan menghindari pain mereka nah kita bermain dengan pain dan pain sebentar Bapak Ibu menurut Bapak Ibu kalau kita mau beli nasi goreng pain yang pernah Bapak Ibu rasakan rasa sakit yang pernah Bapak Ibu rasakan itu apa boleh tulis di chat pernah gak dapat nasi goreng yang gak enak pernah oh ini pesertanya oh ada berapa orang nah itu namanya pain pain itu adalah rasa tidak enaknya antri yang lama lawan dari value antri yang lama nasi goreng bungkusnya gak benar toppingnya sedikit suka lupa telurnya ya Pak Bapak Ibu kita udah pesan pakai telur ya gak jadi telur ya gitu ya gitu ya yang gitu-gitu ya pain dan gain jadi itu dua hal ya oke saya izin lanjut nasi gorengnya terlalu asin ya Bu Rosida terima kasih ya katanya kalau asin-asin yang goreng minta menikah lagi ya gak sesuai dengan gambarnya ini paling sering ya terlalu asin pakai Pak nasi gorengnya betul ya ya terima kasih Bu Indri kemudian Bu Mira gak sesuai gambarnya ya biasa beli baju ya gambarnya bagus datangnya kok kebesaran gitu ya nah jangan sampai terjadi makanya kalau Bapak Ibu belanja di Amazon dikasih ukuran ini kalau ini dia berapa senti di dada berapa senti di pinggang itu ukurannya dituliskan ya kalau ukurannya ini berapa senti di mana itu dituliskan ya oke baik saya izin lanjut berikutnya agak teoritis saya mohon maaf tetapi mari kita lihat Maka sudah melihat slide saya nah tadi kita sudah bicara pain dan gain Bapak Ibu nanti Bapak Ibu silakan coba lakukan tadi saya ulangi sedikit ini yang kiri jobnya adalah apa yang biasa mereka lakukan dalam berbelanja ya kemudian apa yang mereka harapkan dalam berbelanja produk Bapak Ibu itu gain gain lalu pain itu adalah apa yang mereka ingin hindari atau rasa sakit hati ya Bapak Ibu menciptakan ya produk Bapak Ibu menciptakan apa yang bisa memberikan mereka gain atau mereka harapkan bahkan melampaui harapan dan pain supaya mereka tidak rasakan sakit saya menginap di sebuah hotel mintang tiga di Vietnam Tengah di kota Danang yang tidak pernah saya harapkan itu mereka berikan yang saya harapkan saya dapat semua bersih ramah tengah kota segalanya yang mereka tuliskan saya dapatkan semua AC-nya enak dan sebagainya nah waktu itu saya datang mereka bilang eh Pak ini saya ada kejutan untuk Bapak oh apa itu satu dari kamar Bapak di upgrade ke ruang yang suite nah senang sekali saya dari kamar biasa saya di upgrade ke kamar suite harganya sama itu di luar harapan saya membuat value-nya naik tinggi sekali ya lalu saya mau ke gereja mereka bantu caranya panggilkan taksi saya mau makan makanan khas di sana biasanya kue-kue di Vietnam Tengah sangat terkenal mereka ajarin saya ini yang harus dipesan cara pesannya begini dan sebagainya itu tidak pernah saya harapkan lalu mereka makan roca waktu saya datang yuk ikut makan jadi seperti itu itu adalah gain creator dan Bapak-Ibu boleh create lebih tinggi dari harapan mereka bukan boleh kalau bisa itu lebih bagus ini adalah Bapak-Ibu saya tidak akan jelaskan banyak lagi tapi saya siapkan slide-slide supaya Bapak-Ibu bisa baca bisa baca nanti kalau diperlukan karena supaya waktu kita juga cukup nah ini saya punya banyak pertanyaan Bapak-Ibu silahkan mohon maaf bahasa Inggris nanti Bapak-Ibu copy lalu paste ke dalam Google nanti pasti ada Google Translate ini saya cepatkan tapi intinya cuma tiga itu tapi saya siapkan lengkap supaya Bapak-Ibu nanti kalau mau melakukan silahkan demikian juga nanti bagaimana kita bertanya saya fokus pada pain relievers sebentar jadi Bapak-Ibu bertanya misalnya bagaimana Bapak-Ibu bisa membuat konsumen Bapak-Ibu lebih hemat waktu lebih hemat uang lebih hemat usaha usaha untuk beli waktu kita mau menghilangkan rasa sakitnya konsumen kita juga bertanya apa yang bisa membuat konsumen persa lebih nyaman sedikit rasa frustrasinya atau banyak rasa frustrasinya banyak yang kita buang rasa gak nyamannya banyak yang kita hilangkan rasa sakit kepalanya banyak kita hilangkan kalau kita mau menghilangkan rasa sakit hatinya konsumen terhadap produk kita kita juga mau menghilangkan apa yang kita janjikan yang pernah kita penuhi atau ada fitur apa yang kita bisa berikan atau kita berikan kualitas yang lebih tinggi tadi ya misalnya kita kasih lobster atau bagaimana kita bisa menghilangkan segala kesulitannya sehingga mereka mau berbelanja tempat kita atau ada akibat negatif apa yang bisa kita hapuskan dari bertransaksi dengan kita itu bagaimana caranya kita menghilangkan rasa sakit hati saya beri contoh Bapak Ibu kalau saya harus kirim paket kalau saya harus kirim paket ke Jakarta maka apa yang saya harus lakukan adalah dari rumah saya bawa mobil atau motor ke tempat pengiriman jadi saya bungkus dulu di rumah bungkus saya pergi ke tempat pengiriman saya antri di sana ditimbang bayar keluar bayar parkir pulang ke rumah karena masa pandemi pulang mandi keramas yang dibajuk tetapi sekarang ada jasa pengiriman yang memungkinkan Bapak Ibu tinggal telpon mereka akan datang kick up di rumah Bapak Ibu itu sudah menghilangkan banyak pain yang tadi job yang tadi harus dilakukan oleh konsumen dihilangkan sehingga Bapak Ibu tinggal berikan barangnya timbang bayar dia pergi kita tidak perlu keluar rumah itu menghilangkan banyak sekali rasa sakitnya konsumen rasa gak nyamannya konsumen apakah ada yang mau bertanya silahkan saya masih ada waktu ya Bu Yanni gak terlalu ngebut ya Bu Yanni enggak Pak oke saya lanjut kalau begitu nanti slide-nya bisa dibagikan jadi ini data pertanyaan data pertanyaan yang penting yang Bapak Ibu tinggung usaha bisa lakukan saya pakai yang pepet mungkin jadi menghilangkan rasa sakit tadi menghilangkan rasa gak nyaman menghilangkan sakit kepalanya konsumen artinya selama mereka berbelanja dengan kita pokoknya tahu beres kalau perlu mereka tidur saja gak perlu lakukan apa-apa ya saya punya sebuah tempat langganan mie ayam di Gading Serpong kalau saya mau berangkat ke Bandung biasa pagi-pagi saya beli dulu jam 6 pagi saya sudah beli maka apa malamnya saya telepon besok pesan mie ayam gini-gini besok pagi saya datang sambil lewat saya sudah tinggal pickup bayar langsung jalan gak perlu antri lagi dia sudah siapkan janjinya jam 6 jam 6 sudah dia siapkan itu menghilangkan rasa sakitnya harus antri lagi padahal saya harus ngejar waktu ke Bandung misalnya ya Bapak Ibu ini masih ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa baca silahkan nanti diikuti ya saya akan sedikit menambahkan tentang bagaimana pada akhirnya Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini ini harus kesesuaian antara harapan mereka harapan mereka yaitu gain dan Anda berikan Bapak Ibu berikan gain creators itu harus fit harus cocok dan yang ingin mereka hindari atau rasa sakit hanya mereka dan Bapak Ibu bisa hilangkan rasa sakit rasa kecewanya rasa gak enaknya harus cocok jangan yang diharapkan misalnya hemat waktu Bapak Ibu berikan hemat uang gak cocok atau mereka harapkan hemat tenaga Bapak Ibu berikan hemat waktu gak cocok jadi ini harus cocok Bapak Ibu saya sudah berikan juga contoh-contohnya nanti tinggal dipelajari mohon maaf saya tidak jelaskan karena waktu tapi saya ingin tutup dengan begini karena setelah itu kita bisa diskusi Bapak Ibu ada yang pernah pesan inikah Bapak Ibu namanya GL8 dari Malang saya gak promosi ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu yang beragama Islam pun terpisah jangan pesan ini tidak halal ada yang halal tapi sebagian tidak halal saya khawatir Bapak Ibu salah pesan apa yang ada dengan GL8 apa yang ada dengan GL8 GL8 itu memberikan satu solusi belanja yang amat sangat menyenangkan kalau misalnya teman saya di Malang mau kirimkan saya makanan mie ini misalnya maka dia tinggal telepon atau WA transfer selesai dia gak perlu pergi ke GL8 pesan tidak perlu bungkus sendiri gak perlu mengirim sendiri gak perlu bayar di tempat tinggal pesan pakai WA atau telepon transfer selesai barangnya akan sampai di tempat kita begitu sampai di tempat kita di tempat saya di Bandung misalnya apa yang saya dapat adalah cara memasak semuanya ini sudah ada Youtubenya jadi saya tinggal nonton bagaimana menyiapkan macam-macam jenis masakannya lalu dia juga seperti kalau kita beli indomie semua bumbunya sudah siap bahkan bumbu untuk kuahnya pun sudah siap persis kalau kita beli mie instan nah Bapak Ibu bisa bayangkan betapa nyamannya seorang pelanggan diperlakukan seperti itu oleh GL8 yang ada di Malang ini nah sampai di rumah saya misalnya di istri saya tinggal mengikuti saja kalau gak ngerti tinggal nonton Youtubenya saja cara menyiapkan makanan-makanan ini jadi orang akan setia kenapa tinggal telepon nah berbeda dengan saya misalnya Sabtu ini saya harus beli sejumlah oleh-oleh untuk teman-teman saya di Jakarta maka istri saya pergi dulu belanja dulu bungkus sendiri ini untuk Bapak ini ini untuk Ibu ini 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 untuk rapat biasanya kalau ada rapat dengan yesan saya biasa belikan oleh-oleh supaya senang-senang sampai rapat teman-teman bisa makan segala macam 9 tapi coba lihat repotnya istri saya dia pergi bawa mobil pilih-pilih pilih-pilih bungkus sendiri nanti repot kalau mau dikirim ke Malang sebaliknya itu hampir setengah hari dihabis waktunya pilih-pilih pilih-pilih bungkus 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 bawa ke tempat pengiriman pulang setengah hari ternyata habis saya tanya berapa lama tadi 3 jam saya dengan perjalanan segala macam itu namanya pain yang hilang waktu hilang tenaga tadi ya semoga saya memberikan inspirasi pada Bapak Ibu sekalian saya tutup di sini supaya kita bisa berdiskusi terima kasih selamat siang terima kasih banyak Pak Andreas Chang atas materinya mungkin dari peserta webinar ada pertanyaan boleh langsung raisen aja atau on mic atau download kolom chat boleh nih ada Ibu Rashida Rahmah silahkan Ibu Rashida mohon maaf izin of camp karena sedang ini perjalanan saya mau tanya nih Pak kalau terkait tadi pain itu ya Pak apakah itu sama dengan komplain nggak ya Pak kalau kita berbicara customer itu sudah melakukan pembelian begitu ya Pak kemudian tidak sesuai dengan jasanya kemudian dia merasakan pain begitu Pak itu bagaimana ya cara menghilangkan pain terima kasih wah luar biasa pertanyaannya terima kasih sekali saya segera pengalaman sedikit saya dan keluarga saya pernah makan ikan masakan-masakan makasar saya dan sudah pesan begitu saya rasain ikannya saya bilang misi saya ikan ini sudah nggak seger saya itu sangat peka kalau nggak seger itu saya bilang Bu tolong diganti dong ikannya nggak apa-apa saya bayar lagi dia nggak mau ganti loh dia nggak mau ganti kira-kira saya mau kembali ke rumah makan itu nggak apa-apa ya kan rasa kecewanya seorang konsumen itu akan menghilangkan konsumen ini dari daftar konsumen setia kita bahkan kita akan kehilangan tidak seorang satu orang konsumen itu dia akan cerita pada orang-orang lain sehingga orang-orang lain juga nggak ke sana keluarganya setidaknya jadi itu yang harus dicegah kalau dia sudah sampai pada komplain tadi berarti painnya dia sudah nggak tahan untuk nggak cerita untuk nggak sampaikan kepada ini jadi itu harus dicegah nah pertanyaan ini bukan tadi bagus jangan sampai kita kehilangan satu pelanggan karena biaya mendapatkan satu orang pelanggan setia itu bisa sama dengan lima kehilangan satu pelanggan itu sama dengan biaya untuk merekut lima pelanggan dar jadi karena itu harusnya ibu itu melakukan apa oh pak maaf pak saya ganti pak nah waktu misalnya saya mau bayar pak yang tadi kan bapak dapat yang kualitasnya nggak sesuai pak bapak nggak usah bayar yang tadi yang ini aja pak bapak pak karena kecewaan bapak tadi saya mohon maaf nah sebagai pengganti mohon maaf saya pak ini ada hadiah kecil untuk bapak bawa pulang itu kita rugi secara uang tapi ingat dia akan kembali dia akan kembali dan belanja keuntungan kita memang akan dicicil nanti ke depannya tapi kita memiliki pelanggan setia dan dia tidak akan keluar komplainnya tidak akan keluar yang namanya negative word of mouth atau kata-kata negatif tentang kita mudah-mudahan saya menjawab Bu Roshida ya ya terima kasih pak jadi kita harus bersikap untuk menyenangkan kembali begitu ya pak apapun itu bentuknya begitu ya pak ya 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 baik terima kasih pak tapi kadang-kadang kita dimanfaatkan orang juga ya dulu kan sering terjadi komplain management bentuk bagaimana ya misalnya orang menginap di hotel atau makan di restoran sengaja dia bawa apa namanya lalat satu ekor dia masukkan ke sakunya tokusan banyak-banyak gitu sudah makan dia masukkan lalat ke supnya misalnya atau apanya gitu layan lihat ini ada lalat nih aduh pak maaf 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 saya gak akan kembali mulai dia berpura-pura hanya mau makan gratis itu penyalahgunaan itu bisa terjadi maka kalau kita di restoran bisa pasang kamera dan kita bisa merekam saya pernah kecewa menginap di satu hotel di Surabaya karena jam 10 malam saya ditelepon ditawari cempe maaf ya jam 11 malam ditelepon lagi tawari lagi wanita ya jam 12 malam ditelepon lagi jam 1 malam jam 2 pagi ditawari cempe dia tahu saya nginap sendiri paginya saya langsung komplain ke cuti manager saya bilang saya laporkan pada bos mudian di Jakarta dia itu adalah sepupu istri saya saya wah kaking ketakutannya dia tuh ambilkan saya segala macam layani saya segala macam tapi tetap gak mengobati saya saya gak kembali ke hotel itu sampai hari ini ya ya gitu ya oke ada lagi kah ya saya masih punya 8 menit ya Bu Indri ya ya terima kasih Bapak mungkin ada pertanyaan lain dari para peserta yang lain mungkin saya share sedikit ini ibu jangan tanya yang sulit-sulit saya enggak saya mau share pengalaman tadi pertanyaannya kita pengalamannya Bapak juga kalau kita kecewa kan ada istilah satu pelanggan kecewa maka akan kehilangan seribu pelanggan satu pelanggan puas maka akan mendapatkan seribu pelanggan gitu Pak ya jadi saya mau sedikit cerita pengalaman pada saat dirujuk ke Jakarta rumah sakit Siloang itu harus setiap minggu bolak-balik saya langsung malah saya langsung drop maksudnya aduh saya setiap minggu bolak-balik Jakarta pertama waktu resiko dan lain-lain tapi ternyata mereka di luar dugaan saya mereka yang telpon mereka telpon terus bilang lu enggak perlu karena nanti kita lewat telemedisi jadi mereka yang atur jadwal semua mereka yang prepare semua bahkan obat-obatan semudah saya tinggal terima di depan terus laboratorium pun mereka yang mereka yang prepare ke Pramita nanti tinggal mereka yang datang jadi kadang saya lupa jatuh saya orangnya sudah di depan pintu jadi itu yang saya bilang apa ya istilahnya itu kepuasan yang yang tadinya saya sedikit kecewa terus ternyata mereka memberikan fasilitas luar dugaan gitu nah itu mungkin sedikit pengalaman saya pacang bahwa mudah-mudahan ini bisa dijadikan apa ya maksudnya untuk pembelajaran rumah sakit-rumah sakit yang lain gitu itu aja sih Pak saya cuma mau share aja terima kasih Bu Gosno luar biasa akhirnya kita merasa kita diistimewakan jadi gak ada tadinya yang mikir aduh perjalanan gimana apa gimana enggak gak ada sama sekali malah malah kita stay di tempat aja enak aja betul-betul difasilitasi di luar dugaan dan tidak ada biaya tidak ada iya itu betul kita diistimewakan betul penting bagi seorang pelanggan merasa diistimewakan tiap orang itu ingin dihargai tidak ada orang yang ingin dihina dicacimaki direndahkan gak ada semua orang ingin dihargai diwongke bahasa jawabannya kalau kasus ikan di Bandung memang jarang susah cari ikan segar di sini karena katanya matinya udah berulang-ulang itu harusnya di Ibu Asmi di Makassar di Makassar boleh segar-segar ada lagi kah diskusi yang lain kalau tidak saya ingin sharing satu pengalaman kecil yang lain bagaimana kita bisa membuat pelanggan kita merasa istimewa atau setia terus saya dulu buka kursus bahasa inggris menurut saya ada sekitar seribu orang ada kursus komputer sebelum saya pindah ke Jakarta di Singkawang di kota kecil kalau kursus yang lain begitu selesai tidak selesai selesai tapi di rumah saya tidak saya pastikan anaknya bisa berbahasa inggris dengan baik pokoknya sampai tingkat ini membacanya sudah bagus berbicaranya sudah bagus bahkan bisa berdebat bagus dan kami sering menang debat tingkat provinsi juara 1-2-3 selalu dari kami itu kualitas kualitas tapi pengalaman anak yang belajar itu senang itu pengalaman pada akhirnya kita bersaing di antara dua hal itu kualitas dari produk kita pengalaman yang menyenangkan jadi value nilai itu berputar di sekitar itu kualitasnya bagus dan pengalaman belajar di sana menyenangkan tapi hal-hal kecil tadi bahwa orang mau diistimewakan waktu orang tuanya mengantar anaknya ke kursus saya tapi mereka merasa diistimewakan merasa saya tak adalah teman mereka mereka merasa bahwa ya saya diperhatikan ya di dunia ini banyak orang yang kurang perhatian kalau kita berikan perhatian akan berbeda mudah-mudahan saya menginspirasi ibu bapak sekalian ya masih adakah pertanyaan mungkin udah kali ya pak karena terkait waktunya juga baik terima kasih banyak kepada Pak Andreas Chang untuk bapak ibu peserta webinar sebelum sesi pagi ini saya akhiri dipersilakan untuk mengisi link questionnaire yang telah saya bagikan di kolom chat terima kasih untuk bapak ibu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini sekarang kita akan break dulu dan akan dilanjutkan kembali pada jam 1 siang untuk para peserta webinar dipersilakan jika ingin stay terlebih dahulu atau mungkin ingin leave dahulu lalu nanti join lagi terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih bapak ibu sukses ya bisik saya makasih izin leave izin leave bu gabriel boleh di off untuk streaming youtubenya halo gaby gabriel gabriel boleh tolong di off dulu live youtube caranya gimana ya bu maaf itu yang di kiri atas itu ada live youtube on youtube atau di titik-titik yang bawah yang more di off aja youtubenya enggak oh stop live stream ya